Pada saat ini, Wang Chen melepaskan roh jahat yang tak ada habisnya dari lencana seribu roh. Dalam sekejap, dunia dipenuhi roh jahat dan sampah. Adegan ini membuat banyak seniman bela diri yang lebih lemah gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat. Ratapan hantu dan lolongan serigala memekakkan telinga. Puluhan ribu roh jahat melolong serempak, menyebabkan dunia bergetar. Wus! Angin yin yang kencang terus menyapu area tersebut, membentuk banyak angin puyuh. Bagaimana roh jahat dipenghalang ini bisa menjadi roh jahat biasa? Masing-masing dari mereka sangat kuat. Wang Chen bahkan merasakan bahwa roh-roh jahat yang paling lemah pun telah mencapai tingkat bulan mistik. Mereka begitu kuat sehingga Wang Chen tidak bisa melawan mereka. Bagaimana roh-roh jahat yang kuat ini bisa membiarkan roh-roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen melakukan sesuka mereka? Dalam sekejap, kedua sisi roh jahat itu bentrok. Raja Seribu Roh Ekspresi Wang Chen serius, dia membentuk jimat dan membentuk Raja Seribu Roh yang kuat pada saat pertempuran. Meninggal dunia Raja Seribu Roh muncul Dalam sekejap, ia merobek ruang dan merenggut beberapa jiwa roh jahat. Wus! Lencana Seribu Roh berputar, menyerap satu demi satu roh jahat ke dalamnya untuk memurnikannya. Meninggal dunia Meninggal dunia Suara robekan terdengar, saat pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Pertempuran itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Roh-roh jahat ini mengaum, mencabik-cabik, dan melahap dengan gila-gilaan. Cepat, hentikan roh jahat itu. Melihat roh jahat yang dilepaskan dikalahkan, kehilangan ratusan dalam sekejap mata, wajah Wang Chen menjadi pucat. Meskipun roh-roh jahat yang dia bentuk telah melalui pertempuran demi pertempuran, dan telah terkoyak berulang kali, kekuatan mereka cukup untuk melawan roh-roh jahat yang kuat ini. Wang Chen membutuhkan bantuan, dia membutuhkan ren penghancur surga dan yang lainnya untuk melawan sebagian dari roh jahat. Enam jalan reinkarnasi, domain roh jahat. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak tinggal diam. Dengan raungan marah, dia dengan cepat melepaskan uraib domain space. Langit berubah warna, dan ruang terdistorsi. Dalam sekejap mata, domain roh jahat turun. Itu menyelimuti semua orang di dalamnya. Bantu aku menstabilkan domainku. Wang Chen berteriak pada seniman bela diri di sekitarnya. Saat ini, di dalam domain roh jahat, ada puluhan ribu roh jahat dan ratusan seniman bela diri. Jumlah ini dan pertempuran semacam ini sudah cukup untuk membuat domain Wang Chen runtuh kapan saja. Oleh karena itu, dia membutuhkan beberapa orang untuk membantunya menstabilkan wilayah kekuasaannya. Jika tidak, domain tersebut akan runtuh dalam sekejap, dan Wang Chen pasti akan mati secara tragis. Para urait menjadi gila, tapi Wang Chen bahkan lebih gila lagi. Matanya merah, dan dia sudah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Cepat, sesepuh, bantu Wang Chen menstabilkan wilayah kekuasaannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, kegigihan pemecah surga segera meminta tetua terkuat dari kultus bulan iblis untuk membantu Wang Chen menstabilkan domainnya. Puncak bulan mistik level 9. Inilah kekuatan orang tua ini. Selain lelaki tua itu, para ahli super dari lembah tanpa emosi dan sekte bulan retak juga bergabung. Tidak hanya itu, ada juga beberapa seniman bela diri yang bergabung untuk menstabilkan domain. Hanya dengan orang-orang ini bekerja sama mereka dapat membantu Wang Chen mengendalikan domain roh jahat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan evil spirit domain saat ini. Bahkan dengan bantuan orang-orang ini, wajah Wang Chen masih pucat di bawah gelombang serangan. Bunuh, bunuh, bunuh. Mengontrol roh jahat yang tak ada habisnya, mengendalikan raja roh jahat, Wang Chen meraum dengan gila. Energi kacau melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen sudah berada dalam batas kemampuannya, mengaktifkan token seribu hantu secara ekstrim dan mengendalikannya secara ekstrim. Wuss! Gelombang energi lahir, dan kekuatan isap yang tak ada habisnya dihasilkan. Roh jahat yang sedikit lebih lemah itu langsung diserap ke dalam token sepuluh ribu hantu. Mereka terus disempurnakan, dan kemudian dilemparkan ke dalam pertempuran. Fragmen jiwa yang tak ada habisnya tersebar, dan roh jahat Wang Chen terus-menerus hilang. Roh-roh jahat juga terus-menerus runtuh. Raja roh jahat sedang membantai di mana-mana. Di bawah kendali Wang Chen, di bawah pengoperasian domain roh jahat, keberadaan raja roh jahat tidak pasti, dan itu cepat berlalu dan tidak terlihat. Setiap detik, ia memanen kehidupan. Pembantaian berlanjut tanpa jeda, raja roh jahat terus tumbuh di bawah pengisian energi yang tiada habisnya. Tebas! Dalam sekejap, raja roh jahat mengayunkan sabit kematian, dan kali ini, ia memanen 20 hingga 30 roh jahat. Suara mendesing. Raja roh jahat menyapu dan melahap 23 roh jahat lainnya. Gemuruh! Duan Ren dan yang lainnya juga menunjukkan kekuatan mereka secara ekstrim. Ratusan seniman bela diri membantu Wang Chen untuk melawan. Bahkan seniman bela diri dari sekte matahari terik pun tidak mau, tapi mereka tidak punya pilihan selain menahan diri. Jika Wang Chen meninggal, sebagian besar orang di sini akan tamat. Mereka tidak berani bercanda dengan kehidupan mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa mengesampingkan kebencian mereka terhadap Wang Chen untuk sementara. Mengumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Wang Chen mengumpulkan jiwa roh jahat satu demi satu. Dalam hirup piku pertempuran dan tabrakan hebat, Wang Chen menyerap roh jahat satu demi satu. Tidak, kita tidak bisa bertahan seperti ini. Oh tidak, kita semua akan mati. Gelombang seruan terdengar. Bahkan dengan bantuan 10 ribu token hantu, kematian terus menyebar dalam hirup piku pertempuran. Lebih dari 400 orang telah memasuki wilayah kekuasaan Wang Chen. Setelah pertempuran singkat, mereka telah kehilangan hampir 100 orang. Apalagi ada orang yang berjatuhan silih berganti. Kalau terus begini, sebelum roh-roh jahat itu dimusnahkan sepenuhnya, kemungkinan besar mereka sudah mati. Penyebaran kematian membuat lebih banyak orang menggigil. Mereka bahkan berpikir untuk mundur. Tangisan, jeritan, dan jeritan ada di mana-mana. Situasinya sangat menyedihkan. Hati semua orang berdebar kencang saat ini, dan mereka semua terkepal rat. Token Surgawi Melihat lebih dari setengah dari ribuan roh jahat yang terperangkap di sini masih hidup, tetapi semua orang menderita kerugian besar, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia tahu bahwa 10 ribu token hantu tidak lagi cukup. Sekarang, yang tersisa hanyalah pilihan terakhir. Token Surgawi Token Surgawi itu sendiri sangat kuat. Sekarang, bahkan ada aura roh kepahlawanan kuno di sana. Mudah-mudahan bisa mengintimidasi roh-roh jahat tersebut. Ledakan Dia mengeluarkan token Surgawi dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Aura ekstrim membubung ke langit. Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Wow 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 Raungan tajam hantu memekatkan telinga saat ini. Di bawah aktifasi Wang Chen, token Surgawi tampaknya telah berubah menjadi roh kepahlawanan kuno. Membunuh Dengan raungan, roh kepahlawanan kuno melakukan pembunuhan besar-besaran. Seberapa kuatkah semangat kepahlawanan kuno? Ditambah dengan token Surgawi, itu bahkan lebih kuat dari raja hantu. Meskipun, dibandingkan dengan roh kepahlawanan kuno yang sebenarnya, roh kepahlawanan kuno yang dipandu oleh energi kekacauan Wang Chen masih terlalu lemah. Tapi itu cukup untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Meninggal dunia Meninggal dunia Suara robekan terdengar. Roh kepahlawanan kuno memegang tombak dan menyapu ke segala arah. Kemana pun tombak itu lewat, jiwa-jiwa berserakan dan roh-roh jahat dimusnahkan. Apakah itu roh jahat atau roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen, tidak ada satupun dari mereka yang selamat saat ini. Dengan setiap gerakannya, dia akan menghabisi puluhan atau bahkan hampir seratus roh jahat. Dalam sekejap mata, ratusan roh jahat terbunuh. Bagus, itulah yang dilakukan Wang Chen. Kemunculan tiba-tiba dari semangat kepahlawanan kuno memberikan secercah harapan terakhir bagi orang-orang yang putus asa. Di tengah hirup pikuk raungan, mereka melawan. Nak, pil ini untukmu. Pulihkan energi iblismu sesegera mungkin. Iblis tua yang kuat melemparkan pil emas ke Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen mengendalikan 10 ribu token hantu dan mengaktifkan token surgawi untuk melahirkan roh kepahlawanan kuno. Konsumsi energinya tidak terbayangkan. Wajahnya pucat dan diambang kehancuran. Menghadapi pemandangan ini, setiap orang harus mengeluarkan harta pemulihan energi mereka. Jika Wang Chen pingsan, semua orang akan mati. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa begitu peduli? Jika Wang Chen bisa bertahan, dia tidak hanya akan bertahan, tapi dia juga akan memiliki peluang tak berujung yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan peluang dan kehidupan yang tidak disengaja ini, apakah pil esensi surgawi itu? Pil esensi surgawi. Pil pemulihan yang ampuh. Melihat pil emas ini, Wang Chen sangat gembira. Nak, ini masih milikku. Pil esensi surgawi lainnya terbang. Kecepatan pemulihan pil esensi surgawi ini 10 kali lebih cepat daripada pil guiyuan. Meskipun item ini jelas tidak dapat digunakan oleh manusia, hanya iblis yang dapat menggunakannya. Tapi Wang Chen tidak peduli. Ki yang kacau adalah asal mula segala sesuatu. Energi iblis adalah salah satunya. Wang Chen menelan kedua ramuan emas itu tanpa ragu-ragu. Ledakan. Energi di dalam tubuhnya meledak. Ki kacau Wang Chen terus-menerus diserap. Membunuh. Dengan peningkatan energi yang sangat besar, Wang Chen meraung. Semangat kepahlawanan kuno mengamuk. Token 10 ribu hantu menyapu. Wus. Gemuruh. Wilayah roh jahat bergetar, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik mempertahankannya. Puff puff puff. Getaran yang kuat menyebabkan mereka muntah darah saat mereka mempertahankan wilayah kekuasaannya. Kemudian, sebuah domen terbentuk. Dan kontribusi semua orang pasti efektif. Akhirnya, dengan tambahan roh pahlawan purba, kerja sama semua orang, melahap medali 10 ribu hantu, dan pengepungan ribuan roh jahat, hanya tersisa kurang dari 300 ribu roh jahat. Bahaya untuk sementara teratasi, yang tersisa hanyalah pembantaian dan melahap terakhir Wang Chen. Adegan itu perlahan-lahan berakhir. Hah. Baru setelah 300 roh jahat akhirnya dibunuh dan yang ditangkap barulah semua orang menghela nafas lega. Satu demi satu, mereka terjatuh ke tanah seolah-olah roboh. Dari 400 seniman bela diri, tersisa kurang dari 200. Dalam pertempuran ini, mereka kehilangan lebih dari 200 seniman bela diri. Dari 10 ribu roh jahat kuat yang dimiliki Wang Chen, kurang dari 300 yang tersisa setelah pertempuran ini. Untungnya, dalam pertempuran ini, Wang Chen telah menaklukkan hampir 200 roh jahat yang kuat. Di antara roh-roh jahat ini, yang terkuat bahkan telah mencapai Mystic Moon Level 9. Ini sudah cukup untuk menutupi semua kerugian Wang Chen. Ini sudah cukup untuk menggantikan seluruh pasukan roh jahat Wang Chen sebelumnya. Dengan mereka sebagai fondasinya, 10 ribu token hantu pasti akan menjadi lebih kuat. Dalam hal keuntungan, dalam pertempuran ini, hanya Wang Chen yang mendapatkan sesuatu. Dan keuntungannya pun tidak sedikit. Token 10 ribu hantu telah memberi kesempatan pada Wang Chen. Setelah bahaya, peluang muncul. Menyimpan 10 ribu token hantu dan token surgawi, Wang Chen menghela nafas lega dan duduk di tanah. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. 1672 Setelah lenyapnya roh-roh jahat, dunia tampak menjadi cerah dalam sekejap. Namun, ketika mereka melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana, kerumunan itu terdiam. Tidak ada darah pada seniman bela diri yang mati ini, hanya wajah yang terdistorsi. Rasa sakit karena jiwa mereka terkoyak membuat mereka terlihat sangat sedih dan ketakutan. Kematian seperti ini membuat mereka merinding. Ratusan prajurit yang tersisa saling memandang, tetapi tidak ada yang tahu harus berkata apa. Sekarang, sebagian besar roh jahat harus dibasmi. Setelah beberapa lama, Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Tetapi roh jahat pada tingkat ini sebagian besar telah ditangani. Ada banyak roh jahat di tingkat berikutnya, dan mereka bahkan lebih kuat. Di tingkat terdalam, bahkan ada roh kepahlawanan kuno. Itu bukan tempat yang bisa kita datangi. Seorang pria parubaya menghela nafas. Tapi tidak apa-apa juga, pada level ini, sudah ada peluang yang tidak ada habisnya. Seru lelaki tua lainnya. Hanya tingkat dasar ini saja yang telah menyebabkan mereka menderita banyak korban. Bagaimana mereka bisa memasuki level yang lebih dalam? Itu hanya mencari kematian mereka sendiri. Sudah lumayan kalau mereka bisa mencapai level ini. Saat wilayah kekuasaan Wang Chen tersebar, tanah tak terbatas muncul di depan orang banyak. Tempat ini seperti dunia mandiri di surga dan wilayah manusia, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Meskipun roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan. Namun masih ada angin dingin yang bertiu. Langit masih menindas, dan daratan masih merah. Seolah-olah itu adalah tanda betapa banyak darah yang telah tertumpah di sini, dan berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan. Melihat ke daratan, kerumunan telah terbebas dari penindasan sebelumnya, dan mata mereka bersinar terang. Itu milikku. Sambil menangis, seorang pria parubaya tertawa dan berlari menuju pedang panjang di depannya. Senjata yang tersisa di wilayah pedang ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, melihat pedang panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam beberapa ratus meter jauhnya, bagaimana pria parubaya itu bisa begitu peduli. Sosoknya bersinar, dan dia berlari menuju pedang. Suara mendesing. Namun, saat dia hendak mengambil pedang panjang itu, dan saat banyak orang hendak merebutnya, sesuatu terjadi. Suara robekan yang tajam terdengar, dan bayangan melintas. Ah! Dengan jeritan yang menyedihkan, jiwa pria parubaya itu terekstraksi dalam sekejap. Tidak bagus, ada lebih banyak roh jahat. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang gelisah itu segera menghentikan langkahnya, dan wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Roh jahat. Dalam sekejap, jiwa pria parubaya itu ditarik keluar dari tubuhnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Dia kehilangan nyawanya. Adegan ini terus-menerus merangsang saraf semua orang, menyebabkan hati mereka merinding. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semua roh jahat telah dihancurkan? Suara menakutkan terdengar. Orang-orang yang baru saja lolos dari bahaya kembali tegang. Huff! Hanya sebagian saja. Pasti ada roh jahat yang kuat berkeliaran, siap menyerang kapan saja. Melihat kerumunan yang ketakutan, Heavensatring Rain mendengus dingin. Orang-orang yang tidak punya otak ini, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa roh jahat di sini begitu mudah untuk dihancurkan? Terus terang, dia hanya menghancurkan sebagian dari roh jahat di domain pedang tingkat pertama. Ada juga roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Terlebih lagi, roh-roh jahat ini pasti lebih kuat. Mereka sedang menunggu kesempatan. Berengsek! Melihat ini, seseorang mengumpat dengan marah. Izinkan saya! Seorang lelaki tua lainnya tidak mau menyerah. Peluang ada di depan mereka. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun pedang panjang itu berlalu, tapi pedang itu masih memancarkan cahaya dingin. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya hal itu. Bagaimana mereka bisa menyerah? Orang tua ini, yang memiliki kekuatan tingkat ke-8 bulan mistik, tidak mau ketinggalan. Astaga! Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, lelaki tua itu menerkam ke depan. Enyah! Saat dia hendak mengambil pedang panjang itu, sebuah bayangan melintas, menyerang lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan! Gelombang udara bergulung, seolah-olah itu nyata. Api yang tak berujung menyembur keluar. Mendesis! Saat api menyala, bayangan itu berguling dan menjerit. Di tengah kobaran api, roh jahat itu terlempar dan terluka parah. Namun, lelaki tua itu sudah berdiri di depan pedang panjang itu. Hahaha! Ini milikku! Dia tertawa keras. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang panjang itu. Ledakan! Namun, di bawah pandangan semua orang, saat lelaki tua itu meraih pedang panjang itu, sebelum dia bisa mencabutnya, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Di atas langit, sambaran petir yang mengerikan turun. Itu sangat cepat sehingga lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Kresek! Di tengah kilatan petir, lelaki tua itu bahkan tidak sempat berteriak. Dalam sekejap, asap hijau mengepul di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hamus oleh sambaran petir yang mengerikan ini. Harta karun yang bisa muncul di sini pasti luar biasa. Pemilik mereka sebelumnya adalah Dewa Surgawi, dan dia sangat berkuasa. Setelah bertahun-tahun digunakan, senjata-senjata ini telah mengembangkan roh senjata dan memiliki kesadarannya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Faktanya, beberapa roh senjata yang kuat bahkan dapat memahami kekuatan Jalan Surgawi setelah bertahun-tahun terakumulasi dan meminjam kekuatan Jalan Surgawi. Petir ini pasti ditarik oleh roh senjata di pedang panjang. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam terkejut. Beraninya kamu menggunakan cara ini pada barang tanpa pemilik. Ayo! Meskipun prajurit tingkat ke-8 bulan mistik telah gugur, kerumunan orang tidak menyerah pada senjata ilahi yang luar biasa ini. Pada saat ini, lelaki tua dari sekte bulan iblis mau tidak mau harus bergerak. Jika dia memiliki pedang ini, pedang itu pasti akan melampaui apa yang disebut 10 senjata ilahi agung dari negara Jin Api, atau bahkan 10 senjata ilahi agung dari dunia iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh harta karun sebesar itu? Saat lelaki tua dari sekte bulan iblis bergegas keluar, beberapa prajurit kuat juga memperebutkannya. Gemuruh! Dalam sekejap mata, beberapa dari mereka bentrok. Tanah bergemuruh, guntur dan kilat tidak berhenti. Retak-retak-retak! Ledakan! Tanah retak, dan akhirnya, pedang panjang hitam itu dicabut dari tanah. Bas! Pedang ki yang kuat melonjak ke langit dan menyebar ke segala arah. Senjata ilahi ini akhirnya jatuh ke tangan lelaki tua dari sekte bulan iblis. Dengan kekuatannya yang mengejutkan, lelaki tua dari sekte bulan iblis memimpin. Ada beberapa harta karun di sana. Mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun. Di sana juga. Serangkaian seruan terdengar di saat berikutnya. Pedang yang paling menarik perhatian telah jatuh ke tangan sekte bulan iblis, dan banyak orang tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Bagaimanapun, masih banyak harta karun di domain pedang tingkat pertama. Dalam sekejap mata, semua orang berpencar dan berjuang untuk menjadi yang pertama. Wang Chen, cepat, jangan biarkan bajingan ini mendahuluimu. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan tidak dapat menahan diri lagi. Bagaimana mungkin para ahli di depannya ini masih memiliki sikap seorang ahli. Tidak peduli apapun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam iblis. Namun, di depan harta karun itu, mereka sudah lama menjadi gila. Sosok Jiang Chen Yuan melintas, dan dia bergegas maju. Jika ada keuntungan, dia tidak bisa membiarkan para bajingan ini memonopoli mereka. Bagaimanapun, Wang Chen lah yang berkontribusi banyak untuk bisa berdiri di level pertama. Jika bukan karena Wang Chen, siapa lagi yang bisa menemukan peluang di sini. Sekarang, sebelum Wang Chen bergerak, orang-orang ini sudah bergerak. Bagaimana Jiang Chen Yuan bisa tertinggal? Tidak peduli apa, dia harus menemukan satu atau dua harta berharga. Melihat adegan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Namun, dia tidak bergerak, dan dia masih berdiri diam di tempat yang sama. Dia mengalihkan pandangannya ke pintu masuk tingkat kedua. Ada lapisan batas kuat yang menyegelnya. Di dalam bahkan lebih berbahaya. Namun, Wang Chen tidak menyerah untuk masuk. Ada banyak peluang di domain pedang tingkat pertama. Namun, sekilas, masih ada lebih banyak reruntuhan. Mencari pertemuan kebetulan di sini tidak ada bedanya dengan mencari harta karun di tempat pembuangan sampah. Senjata ilahi terbaik telah diperoleh oleh Sekte Bulan Iblis. Hal lebih baik apa yang bisa diperoleh? Hal yang sangat bagus ada di level kedua dan ketiga. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak berani memikirkan tentang level ketiga. Wang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan roh pahlawan purba. Tatapan itu cukup untuk membunuhnya. Namun, bagaimana dengan level kedua? Ada roh jahat yang kuat di tingkat kedua. Namun, ada ratusan roh jahat di token 10 ribu roh Wang Chen. Jika dia bisa pergi ke sana dan bertaruh, dia mungkin bisa menemukan peluang besar. Jiang Chen Yuan Memikirkan hal ini, Wang Chen memanggil kembali Jiang Chen Yuan, yang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Apa yang salah? Apa masalahnya? Mendengar panggilan Wang Chen, Jiang Chen Yuan mendatangi Wang Chen. Sial, itu semua hanya tumpukan sampah. Selain senjata ilahi layak yang diperoleh dari tendon pemecah surga, tidak ada hal lain yang bagus. Orang-orang itu sangat gembira setelah mendapatkan beberapa barang biasa. Huff, teman-teman yang bodoh. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan tampak marah. Dia mendengus. Bantu aku membuka domain pedang tingkat kedua. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Keluhan Jiang Chen Yuan sesuai dengan harapannya. Itu juga alasan mengapa Wang Chen tidak terburu-buru mencari peluang. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang tersisa. Wang Chen mengambil keputusan. Dia akan memasuki level kedua. Desis. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan yang masih mengeluh tiba-tiba membelalakkan matanya. Apa, nak? Apa aku salah dengar? Anda, Anda ingin memasuki level kedua? Kamu gila. Seru Jiang Chen Yuan. Domain pedang. Ini adalah domain pedang. Itu dikenal sebagai tempat paling berbahaya di medan perang primordial, tanah kematian. Apakah dia tidak melihat betapa berbahayanya level pertama? Ada lebih dari 400 orang yang masuk, namun kini tersisa kurang dari 200 orang. Mereka telah kehilangan setengahnya. Ini baru tingkat pertama. Tingkat kedua bahkan lebih berbahaya. Jika Wang Chen masuk, dia akan mendekati kematian. Ini adalah tempat yang bahkan di menmuncul tidak berani menyerang. 1673. Jiang Chen Yuan tidak bisa tetap tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Menurutnya, jika seseorang bukan orang gila, ia tidak akan mengambil keputusan gila seperti itu. Tidak ada lagi peluang di sini. Jika ingin mendapatkannya, Anda harus memasuki level kedua. Apakah Anda akan kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ke alam pedang surgawi agung ini? Wang Chen bertanya sambil melihat Jiang Chen Yuan yang terkejut. Jiang Chen Yuan terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Kembali dengan tangan kosong dari alam pedang surgawi agung. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi. Apalagi setelah mengalami pertarungan hidup dan mati itu. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka demi sebuah kesempatan, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Itu sama suramnya dengan yang bisa dibayangkan. Tapi meski begitu, jika aku kehilangan nyawaku, betapapun besarnya kesempatan itu, semuanya sia-sia. Jiang Chen Yuan menghela nafas. Medali surgawi dan medali hantu segudang dapat melindungiku untuk sementara waktu. Mungkin aku bisa mencoba keberuntunganku. Wang Chen merenung. Dia bukan tipe orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Medali segudang hantu dapat mengintimidasi semua hantu. Meskipun roh-roh jahat di tingkat kedua sangat ganas, saat medali hantu segudang dipanggil, itu akan mampu mengintimidasi mereka. Nafas waktu sudah cukup baginya. Maka, medali surgawi akan lebih berguna. Transformasi roh pahlawan purba bahkan bisa bertahan selama satu atau dua tarikan napas. Dalam tiga napas, mungkin Wang Chen akan dapat menemukan sesuatu di ujung tanduk. Faktanya, jika memungkinkan, dia tidak keberatan mengorbankan beberapa roh jahat yang kuat untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Itulah sebabnya Wang Chen memutuskan untuk bertaruh dengan harta karun ini. Apakah begitu? Jiang Chen Yuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Chen. Berengsek. Lakukan semuanya. Saya akan membantu Anda membuka penghalang. Kedua harta karun ini seharusnya bisa melindungi Anda untuk sementara waktu. Setelah itu, kamu harus kembali. Peluang apa? Saya tidak menginginkannya lagi. Tentu saja, jika memungkinkan, Anda dapat membawakan sesuatu untuk saya. Itu bukan ide yang buruk. Mata Jiang Chen Yuan berubah tajam, dan dia tersenyum. Jika Wang Chen ingin menjadi gila, dia akan ikut dengannya. Setelah mengambil keputusan, keduanya dengan cepat menuju ke tingkat kedua. Keduanya. Apa yang mereka coba lakukan? Kamu gila. Apakah mereka akan memasuki level kedua? Sial. Bahkan prajurit alam matahari murni pun tidak akan berani masuk dengan gegabuh, kan? Mereka hampir mendekati kematian. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu mendekati kematian. Saat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menuju ke tingkat kedua, mereka menarik banyak perhatian. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat orang mati. Bajingan, aku sudah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar ingin naik ke tingkat kedua untuk mengadili kematian. Anggota Sekte Matahari Terik hanya menemukan dua benda biasa setelah mencari beberapa saat. Mereka merasa marah. Melihat Wang Chen, seorang tetua dari Sekte Matahari Terik berkata dengan ekspresi mengerikan, Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia masuk sendirian. Buah naga bumi masih bersamanya. Medali 10 ribu hantu, medali surga, dan segel surgawi empat sisi semuanya adalah harta karun. Mereka tidak bisa ditinggalkan di lantai dua. Tetua dari Sekte Matahari Terik berkata dengan suara yang dalam. Lalu kita, seorang ahli dari klan Matahari Terik bertanya. Ikuti dia, kami tidak akan mencari peluang. Jika Wang Chen meninggal, kami akan bergegas dan merebut ruang penyimpanannya. Tetua dari Sekte Matahari Terik berkata dengan dingin dengan mata menyipit. Tidak ada peluang yang bisa dibandingkan dengan barang-barang di Wang Chen. Khususnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ordo Surgawi bahkan lebih mengejutkan. Tampaknya Wang Chen baru saja memanggil roh pahlawan primordial. Tatanan Surgawi dapat memadatkan roh pahlawan purba. Itu hanyalah harta Dharma yang paling kuat. Peluang apa lagi yang dia butuhkan. Mereka memutuskan untuk mengikuti. Hahaha, Wang Chen, kamu ingin memasuki level kedua. Tidak apa-apa juga, aku akan pergi bersamamu. Duan Tianren dari Sekte Bulan Iblis tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan Wang Chen. Dia sudah lama ingin memasuki level kedua juga. Jika Wang Chen tidak melangkah maju, dia akan melakukannya. Sekarang, Wang Chen ingin masuk. Bagus, ayo pergi bersama. Saya tidak keberatan masuk jalan-jalan. Mata Gehau berkedip dengan cahaya aneh saat dia bergumam. Tingkat kedua, banyak orang yang ingin mencobanya setelah mengetahui bahwa Wang Chen ingin memasuki level kedua. Khususnya, mereka yang belum menemukan peluang apapun sangat ingin mencobanya. Dalam sekejap mata, dalam keadaan seperti itu, jumlah orang yang berkumpul di pintu masuk tingkat kedua telah mencapai puluhan. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Sepertinya banyak orang yang mempunyai pendapat dan pemikiran yang sama dengannya. Namun, Wang Chen sama sekali tidak keberatan jika orang-orang ini ingin memasuki level kedua. Faktanya, dia menyambut mereka. Semakin banyak orang, semakin banyak roh jahat yang dapat dibubarkan, dan Wang Chen akan semakin aman. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tentu saja tidak keberatan orang-orang ini mengikutinya masuk. Sekelompok orang bodoh. Bahkan Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tawa dingin ketika melihat ini. Kita harus tahu bahwa sebagian besar orang di sini adalah orang-orang biasa dengan kekuatan rata-rata. Mereka bukanlah binatang buas yang menghancurkan surga. Makhluk brute penghancur surga dilindungi oleh harta karun kultus bulan iblis. Dia memenuhi syarat untuk mengambil risiko, tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Bergabunglah dalam kesenangan. Itu berarti mendekati kematian. He he, kambing hitamnya ada di sini. Jiang Chen Yuan mengirim pesan telepati kepada Wang Chen. Sementara Jiang Chen Yuan memandang rendah orang-orang yang mengikuti kerumunan, dia merasa senang atas kemalangan mereka. Wang Chen, jika kamu tidak membawakan kembali harta untukku, aku tidak akan melepaskanmu. Wang Chen memiliki dua harta karun yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan banyaknya kambing hitam, peluangnya mendapatkan peluang semakin besar. Jiang Chen Yuan mengirimkan suaranya ke Wang Chen. Wang Chen memutar matanya saat mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkan kesempatan. Bagaimana dia bisa menjamin apapun pada Jiang Chen Yuan? Namun, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, peluang Wang Chen memang meningkat. Saat ini, ekspresinya serius dan penuh hormat. Dalam sekejap mata, kelompok itu tiba di pintu masuk tingkat kedua. Membuka. Berdiri di depan orang banyak, tetua kultus bulan iblis memegang senjata dewa hitam yang baru saja dia peroleh dan tebas. Meskipun senjata suci yang kuat ini belum disempurnakan, senjata itu sudah menunjukkan kekuatan yang besar. Bukan masalah besar untuk memecahkan celah di lapisan batas ini. Astaga! Saat pedang itu ditebas, seluruh batas berguncang dalam sekejap. Layar cahaya hitam besar menyelimuti area di depannya. Retakan. Dalam sekejap mata, ia menembus besi seperti lumpur dan membuat lubang di pembatasnya. Desis. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang diam-diam terkejut. Ini memang merupakan harta yang luar biasa. Batas di pintu masuk tingkat pertama begitu kuat sehingga sesepuh dan beberapa orang lainnya harus bekerja sama untuk mendobraknya. Pada saat ini, dengan senjata ilahi di tangannya, dia benar-benar merobek celah di lapisan kedua batas itu dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan ini tidak dapat dibayangkan. Wow! Namun, dia tidak memberi orang-orang ini lebih banyak waktu untuk berpikir. Segera setelah celah di perbatasan itu robek, ratapan mengerikan dan lolongan serigala terdengar. Retakan. Ah! Suara jiwa yang terkoyak terdengar, dan tiba-tiba, jeritan terdengar di mana-mana. Saat celah ini robek, puluhan roh jahat keluar. Beberapa seniman bela diri lemah yang berdiri di depan mereka jiwanya terkoyak dan mati di tempat. Pergi! Meskipun dia merasa ngeri, Wang Chen tidak memiliki simpati sedikitpun. Dia berteriak dengan marah, dan aura di sekelilingnya melonjak. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan api rosevins, dan melangkah keluar dengan langkah dewa angin. Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke perbatasan. 10.000 token hantu, kocok. Saat dia memasuki batas, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan 10.000 token hantu yang telah dia persiapkan. Tiba-tiba, ribuan roh jahat yang berlari ke arahnya berhenti di bawah aura token 10.000 hantu dan tanpa sadar mundur ke belakang. Astaga! Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Chen bergegas maju agak jauh. Pada saat yang sama, dia melepaskan akal sehatnya dan dengan cepat mengamati sekeliling. Terpencil. Tingkat kedua lebih terpencil dari yang dibayangkan. Langit dan bumi gelap, seolah-olah mereka telah sampai pada awal kekacauan. Namun, di tempat terpencil seperti itu, ada beberapa hal yang menonjol. Sebuah teratai emas diam-diam mengambang di kehampaan beberapa ratus meter jauhnya. Kapak raksasa tertanam di tanah. Bendera berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Sebuah kuali raksasa bersinar terang. Dalam sekejap mata, Wang Chen melihat beberapa harta karun. Dibandingkan dengan domain pedang tingkat pertama, ada lebih banyak harta karun di sini. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa harta karun ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari level kedua, level pertama tidak bisa dibandingkan dengan itu. Astaga! Astaga! Saat Wang Chen mengamati, dia melihat kilatan cahaya kemasan. Sosok anggun berlari menuju terata emas. Lembah tanpa emosi. Itu adalah seseorang dari lembah tanpa emosi. Kapak raksasa ini, aku menginginkannya. Dengan kilatan lampu merah, orang-orang dari sekte bulan rusak bergegas masuk. Ini adalah spanduk langit darah. Sepuluh ribu tahun yang lalu, harta tertinggi dari sekte bulan iblis kami. Heaven Breaking Ren terbungkus dalam cahaya hitam saat dia berlari menuju bendera merah darah. Melihat sosok-sosok itu bergegas masuk, Wang Chen tidak berani berhenti. Sosoknya bersinar, dan dia berlari menuju kuali raksasa. Itu adalah hal pertama yang dilihatnya. Astaga! Sosoknya bersinar, menerobos ombak. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan kuali raksasa. Gemuruh! Astaga! Kresek! Di saat yang sama, Heaven Breaking Ren dan yang lainnya juga mulai memperebutkan harta karun itu. Harta karun ini luar biasa dan menyebabkan langit dan bumi berubah. Angin kencang, ombak besar, kilat. Langit dan bumi muncul satu demi satu. Ark! Di saat yang sama, serangkaian jeritan menyedihkan datang dari belakang. Mereka yang tidak memiliki perlindungan harta karun tertinggi langsung ditenggelamkan oleh roh jahat, dan jiwa mereka dijarah. Mereka bukanlah pewaris dari sekte bulan rusak, lembah tanpa emosi, atau sekte bulan iblis. Mereka tidak memiliki perlindungan harta karun tertinggi sekte besar, yang dapat bertahan untuk sementara waktu. Mereka juga tidak memiliki perlindungan token 10.000 hantu Wang Chen. Bajingan, Wang Chen, apakah kamu mencoba mengirim kami ke kematian? Seorang tetua kuat dari sekte matahari terik kini menghadapi ancaman besar. Roh pahlawan roh jahat terlemah di sini setidaknya berada pada tingkat mahir bulan misterius. Sangat sulit baginya untuk menolak, dan jiwanya telah terkoyak beberapa kali. Saat menghadapi bahaya, dia sebenarnya mulai mengutuk Wang Chen. Heaven Breaking Rendan yang lainnya baik-baik saja karena mereka mendapat perlindungan dari harta tertinggi sekte tersebut. Bahkan sekte matahari terik pun tidak memilikinya. Namun, Wang Chen juga baik-baik saja, karena token 10.000 hantu. Tetua sekte matahari terik secara alami mengetahui efek magis dari token 10.000 hantu. Pada saat ini, dia sebenarnya ingin Wang Chen membagikan token 10.000 hantu dengannya, sehingga semua orang dapat melawan roh jahat. Orang ini memperhatikan Wang Chen. Selain itu, dia dengan cepat mendekati Wang Chen, ingin bertarung dengan Wang Chen demi kuali raksasa. 1674 Melihat sesepuh dari sekte matahari terik menyerangnya, mata Wang Chen berkedip dingin. Seringai menggantung di sudut mulutnya. Orang-orang dari sekte matahari terik memang gigih. Mereka tidak hanya ingin menyeretnya bersama mereka, tetapi mereka juga ingin dia menjadi musuh semua orang. Pada saat ini, 50 hingga 60 orang telah memasuki domain pedang tingkat kedua. Selain Wang Chen dan penerus tiga sekte besar, yang memiliki harta yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, sisanya berada dalam bahaya besar. Cukup banyak ahli yang tewas dalam sekejap. Mereka tidak memiliki harta apapun untuk melindungi diri mereka dari roh jahat di tingkat kedua, jadi mereka sama sekali tidak berdaya. Sekarang, apa yang ingin dilakukan oleh sesepuh dari sekte matahari terik adalah menyalahkan Wang Chen. Dia tidak hanya membawa roh jahat dalam jumlah besar, tetapi dia juga ingin Wang Chen membagikan sejuta token hantu. Jika Wang Chen tidak setuju, dia pasti akan membuat marah semua orang. Sekte matahari terik cukup kejam. Wang Chen, gunakan sejuta token hantu untuk melindungi kita. Wang Chen, serap roh jahat itu dengan cepat. Wang Chen. Serangkaian raungan marah terdengar pada saat ini. Mendengar kata-kata tetua dari sekte matahari terik, para seniman bela diri yang berada dalam bahaya besar semuanya meraung ke arah Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen berhutang banyak pada mereka. Wang Chen, apakah kamu ingin melihat semua orang mati? Anda pencuri? Gunakan sejuta token hantu untuk melindungi semua orang. Tetua dari sekte matahari terik mencibir setelah menangkis serangan roh jahat. Ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Bodoh. Wang Chen mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata tetua dari sekte matahari terik. Hak apa yang dia miliki untuk melindungi orang-orang ini? Terlebih lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Mereka ingin membunuh Wang Chen, tapi Wang Chen akan menyelamatkan mereka. Orang-orang dari sekte matahari terik sangat jahat. Tidak mungkin Wang Chen membantu mereka. Selain itu, meskipun Wang Chen ingin membantu orang-orang ini, dia tidak akan mampu. Pada saat ini, kekuatan pencegah mandat seribu hantu mulai menghilang, dan roh jahat yang tak terbatas mulai menyelimuti Wang Chen. Bangkit. Melihat ini, Wang Chen mengabaikan orang-orang dari sekte matahari terik. Dia meraung marah dan segera menyingkirkan kuali di depannya. Gemuruh. Tidak diketahui seberapa berat kuali itu, tapi beratnya seperti gunung. Bahkan Wang Chen berjuang untuk mengangkat kuali. Hualala. Saat Wang Chen mengangkat kuali, sambaran petir di langit tanpa batas menyambar Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka harus terlebih dahulu melawan dan menghindari petir sebelum berpikir untuk menundukkan kuali. Namun, Wang Chen berbeda. Meski petirnya sangat ganas, dia tidak takut sedikitpun. Lebih penting lagi, dia tidak punya banyak waktu lagi. Di belakangnya, para tetua dari sekte matahari terik dan beberapa prajurit sudah menerkamnya. Mengumpulkan. Menahan guntur dan kilat yang tak terbatas. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya serius. Energi kacau di sekelilingnya melonjak saat Wang Chen berteriak. Wuss. Angin liar menyapu. Di tengah kilat, Wang Chen mengangkat kuali. Kuali yang sangat berat itu diangkat oleh Wang Chen. Dikelilingi oleh petir, Wang Chen berdiri dengan bangga seperti dewa perang. Dong, dong. Saat sambaran petir menyambar kuali, rasanya seperti bunyi bel besar, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang dalam. Beraninya kamu bertindak sombong tanpa pemilik. Kumpulkan. Merasakan perjuangan keras di kuali, wajah Wang Chen menjadi gelap. Hualala. Pada saat ini, jiwa spiritual Wang Chen yang sangat kuat langsung menutupi kuali besar tersebut. Segel. Sekarang bukan waktunya memurnikan kuali. Apa yang bisa dipilih Wang Chen adalah menyegel sementara roh kuali dengan rohnya yang kuat. Dia akan memperbaikinya dengan benar setelah meninggalkan tempat ini. Bas. Semangat kuali ditekan oleh rohnya. Dalam sekejap, kuali itu bergetar hebat. Saat berikutnya, cahaya yang keluar dari kuali menghilang dan meredup. Kuali itu tampak sederhana dan tanpa hiasan. Mengumpulkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen melemparkan kuali ke ruang penyimpanannya. Kemudian, dengan cepat, dia dengan cepat menghindari serangan habis-habisan dari para tetua sekte matahari terik. Ledakan. Saat Wang Chen menghindar, terdengar ledakan keras di tempat dia berdiri. Debu memenuhi udara, dan sebuah lubang besar muncul. Kamu mendekati kematian. Wang Chen sangat marah. Dia berteriak pada para tetua dari sekte matahari terik. Beraninya bajingan ini menyerangku. Wang Chen sangat marah. Wang Chen, serahkan token sepuluh ribu hantu dan kuali yang baru saja kamu peroleh. Para tetua dari sekte matahari terik memiliki ekspresi aneh saat dia berteriak. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen berteriak dengan marah. Memintanya untuk menyerahkan token sepuluh ribu hantu dan kualinya. Bisakah sesepuh dari sekte matahari terik ini berpikir lebih jauh dari itu? Dia mungkin juga pergi ke neraka. Dia benar-benar berani memikirkan apapun. Semuanya, hantu jahat itu ganas, dan kita tidak bisa bertahan. Kalau begitu, kita pasti akan mati. Wang Chen adalah orang yang berpikiran sempit. Bagaimana dia bisa melihat kita mati tanpa membantu kita? Setiap orang berhak menghukum penjahat seperti itu. Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Para tetua dari sekte matahari terik berteriak ke arah kerumunan sambil menahan serangan hantu jahat dengan susah payah. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap ketika dia mendengar para tetua dari sekte matahari terik. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan mengirimmu pergi. Wang Chen terbakar amarah. Tetua dari sekte matahari terik ini telah berulang kali menentang Wang Chen dan menjebak Wang Chen. Bahkan bodhisattva tanah liat pun akan mudah marah, apalagi dia. Saat ini, dia juga sangat marah. Melihat sesepuh dari sekte matahari terik, mata Wang Chen bersinar dingin. Ledakan lampu hijau Dengan teriakan marah, Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau dan melemparkannya ke arah tetua sekte matahari terik dan yang lainnya. Di saat yang sama, sosoknya tiba-tiba mundur ke belakang. Astaga, astaga. Sosoknya berkedip-kedip. Ledakan Saat ledakan lampu hijau lepas dari tangannya, ledakan itu meledak di bawah kendali Wang Chen. Langit dan bumi berguncang. Lampu hijau ekstrim melonjak ke langit. Mendesis, mendesis, mendesis. Energi kekerasan mengeluarkan suara yang tajam dan memekakan telinga. Ah! Serangkaian jeritan yang menyayat hati dan membelah paru-paru menyusul. Kecepatan ledakan lampu hijau terlalu cepat. Tetua dari sekte matahari terik dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan roh heroik hantu jahat. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk menahan ledakan lampu hijau yang meledak dalam sekejap? Lebih penting lagi, orang-orang ini tidak menyangkau Wang Chen berani menyerang mereka. Gemuruh. Bumi berguncang. Di tengah jeritan, darah berceceran. Tiga dari tujuh atau delapan prajurit yang menyerang Wang Chen daging dan darahnya berceceran dalam sekejap mata. Mereka kehilangan nyawa dalam sekejap. Ah! Gelombang teriakan lainnya datang. Jiwa tiga prajurit lainnya juga diambil oleh roh heroik hantu jahat dan kehilangan nyawa mereka. Pada akhirnya, tetua yang tersisa dari sekte matahari terik dan prajurit lainnya tidak mati. Namun, mereka penuh luka dan darah berceceran. Ah! Wang Chen, kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Merasakan rasa sakit dan menghadapi serangan roh heroik hantu yang lebih jahat, tetua dari sekte matahari terik tercengang dan kemudian menjadi gila. Wang Chen terkutuk ini sebenarnya berani menyerang mereka seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh sesepuh dari sekte matahari terik. Ada total delapan prajurit di sini, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika Wang Chen menyerang mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekte matahari terik awalnya ingin menggunakan kekuatan ini untuk memaksa Wang Chen menyerah. Dia bahkan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut token seribu hantu dari Wang Chen dan memberikannya kepadanya. Namun, siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Dia sendiri hampir kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, dia berada dalam bahaya besar sekarang. Wang Chen, sekte matahari terik tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tetua dari sekte matahari terik berteriak sekuat tenaga. Sambil menangkis hantu yang tak ada habisnya, dia mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, menghadapi bahaya seperti itu, mereka harus menyerah pada gagasan membunuh Wang Chen dan mencari peluang. Harta karun yang paling menarik perhatian di tingkat kedua telah diperoleh oleh tiga sekte besar dan Wang Chen. Apa lagi yang bisa mereka peroleh? Terluka parah, tetua dari sekte matahari terik hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tinggal di sini bahkan lebih lama lagi akan sangat berbahaya baginya. Astaga, astaga. Sementara tetua dari sekte matahari terik menjadi gila, Wang Chen untuk sementara menghindari bahaya. Token Surgawi Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen mengeluarkan token Surgawi. Token seribu hantu tidak lagi cukup untuk mengintimidasi hantu-hantu jahat ini. Jika dia tidak mengeluarkan token Surgawi sekarang, Wang Chen bahkan tidak akan bisa meninggalkan level kedua. Perlu dicatat bahwa penerus tiga sekte besar telah menggunakan harta karun yang kuat. Sekarang setelah mereka mendapatkan hartanya, mereka tidak punya pilihan selain mundur secepat mungkin. Roh Pahlawan Archean Mengambil token Surgawi, Wang Chen membentuk Roh Pahlawan Archean untuk melindungi dirinya sendiri. Astaga, astaga. Layar cahaya berkedip-kedip, dan Wang Chen berlari keluar dari level kedua dalam sekejap. Huh, aku ambil gulungan ini. Saat dia berlari keluar, Wang Chen melihat ke arah tetua lain dari sekte matahari terik. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, Wang Chen menggabungkan kekuatannya dengan Roh Pahlawan Archean. Dengan gerakan ini, gelombang udara memaksa sesepuh dari sekte matahari terik mundur. Suara mendesing. Wang Chen mengulurkan tangan dan mengambil gulungan kulit domba ke dalam jubahnya. Apakah sekte matahari terik satu-satunya yang diizinkan menyerangnya? Apakah dia tidak diizinkan menyerang sekte matahari terik? Sekte matahari terik menginginkan segel Surgawi empat sisi milik Wang Chen, token seribu hantu, token Surgawi, dan bahkan Kuali. Karena itu yang terjadi, Wang Chen akan melakukan serangan balik. Gulungan kulit domba dan tombak di dekatnya jelas diperoleh oleh sekte matahari terik dengan mengorbankan banyak nyawa. Karena Wang Chen telah melihatnya, dia tentu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Astaga, astaga. Setelah memukul mundur tetua dari sekte matahari terik dan mendapatkan gulungan kulit domba, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus, dan dia bahkan menyambar tombak di dekatnya. Mati. Dengan semua harta karun di tangannya, Wang Chen membentuk peluru lampu hijau di tangannya dan melemparkannya ke sesepuh dari sekte matahari terik. Kemudian, dengan bantuan roh pahlawan arcan dan hembusan angin yang dihasilkan oleh ledakan tersebut, Wang Chen melarikan diri dengan panik. Desir, desir. 1675. Dengan cepat, Wang Chen berlari keluar dari celah sebelum penghalang itu benar-benar tertutup. Astaga. Mengikuti di belakang Wang Chen, tetua-tua dari sekte matahari terik juga bergegas keluar. Namun, mata orang tua itu memerah. Jelas sekali dia diliputi amarah. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Tetua itu meraung dan menerkam Wang Chen begitu dia berlari keluar. Kali ini, sekte matahari terik telah mengirimkan empat tetua dan tiga ahli. Sebanyak tujuh orang telah memasuki domain pedang tingkat kedua. Namun, mereka tidak mendapatkan apapun darinya. Sekarang, yang lebih tua adalah satu-satunya yang kembali. Perlu dicatat bahwa setiap orang yang telah memasuki sekte matahari terik sangatlah penting. Namun, hampir semuanya telah meninggal. Bagaimana mungkin yang lebih tua tidak marah? Ini tidak bisa ditoleransi. Mereka tidak memperoleh apapun. Sebaliknya, Wang Chen memperoleh banyak hal. Hal ini membuat si penatua semakin marah. Apalagi di saat-saat terakhir. Sekte matahari terik bisa saja mendapatkan sebuah gulungan dan tombak. Namun, siapa sangka Wang Chen akan muncul entah dari mana dan merebut keduanya? Tidak hanya itu, dia juga mengambil kesempatan untuk membunuh seorang tetua dari sekte matahari terik. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Oleh karena itu, dia menerkam Wang Chen segera setelah dia berlari keluar. Waktu yang tepat. Melihat tetua itu menyerangnya, Wang Chen menyipitkan matanya dan cahaya dingin muncul di matanya. Tetua dari sekte matahari terik yang bergerak adalah apa yang diinginkan Wang Chen. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menekan orang ini. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Gedebuk. Langkah ini sangat menggemparkan. Segel surgawi empat sisi. Menekan. Dengan lambayan pergelangan tangannya, Wang Chen meledakan segel surgawi empat sisi. Level 8 dari alam bulan gelap. Terus, pada saat ini, roh tetua telah menderita kerusakan besar di domain pedang tingkat kedua. Dia tidak lagi seberani sebelumnya. Tidak sulit bagi Wang Chen untuk membunuhnya. Selain itu, Wang Chen sekarang memiliki tatanan surgawi. Harta karun yang besar ini cukup bagi Wang Chen untuk bertarung melawan ranker Mystic Moon level 8. Ledakan. Segel surgawi empat sisi turun, dan cahaya hitam membubung ke langit, menutupi bumi dan langit. Nak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia. Tetua dari sekte matahari terik berteriak. Melihat segel langit empat sisi milik Wang Chen hancur, dia meninju dengan kedua tangannya. Pukulan ini bisa mengguncang bima sakti. Api berkobar dalam pukulan itu. Api yang mengamuk menyembur keluar, membakar langit dan bumi. Hai. Melihat hal ini, ratusan ahli di lantai pertama tercengang. Wang Chen dari sekte matahari terik. Kedua belah pihak akhirnya mengambil tindakan. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa menunggu sampai meninggalkan domain pedang untuk bertarung. Saat ini, ini adalah masalah hidup dan mati. Tak seorang pun yang hadir tahu apa yang terjadi. Lusinan orang memasuki lapisan kedua dari domain pedang. Saat ini, baru tujuh atau delapan orang yang kembali. Penerus dari tiga sekte besar adalah Wang Chen, tetua dari sekte matahari terik, serta Ghe Hao dan Gulang. Keduanya juga melarikan diri dengan keterampilan tertinggi mereka. Ada juga seorang pria parubaya tak dikenal yang juga menunjukkan keterampilan yang kuat. Semuanya telah memperoleh sesuatu. Tentu saja, mereka tidak akan bertahan lama setelah mendapatkannya. Selain mereka, semua orang sudah lama binasa. Bahaya lapisan kedua dari domain pedang berada di luar imajinasi mereka. Meskipun orang-orang ini senang bahwa mereka tidak memasuki lapisan kedua domain pedang untuk mati, mau tak mau mereka terkejut. Apa yang sudah terjadi? Mengapa sekte matahari terik menjadi gila? Bahkan Duan Tianren dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Ini karena mereka bergegas keluar dari lapisan kedua domain pedang segera setelah mereka mendapatkan harta karun masing-masing. Harta karun sekte itu sangat kuat. Namun, mereka tidak dapat menahannya terlalu lama. Mereka keluar lebih awal dari Wang Chen. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak tahu bahwa Wang Chen telah menyerang sekte matahari terik. Sekte matahari terik sepertinya menjadi gila. Itu benar. Sialan. Apa yang dilakukan Wang Chen kali ini? Mungkinkah dia mencuri harta karun sekte matahari terik? Melihat tetua dari sekte matahari terik menyerang dengan ganas dan Wang Chen menekannya, kerumunan menjadi gempar. Semua orang secara naluriah mundur ke belakang untuk menghindari terlibat dalam pertarungan antara dua ahli super. Sekalipun ada beberapa orang yang memendam niat buruk dan ingin mengambil tindakan, mereka tidak punya pilihan selain menyerah sekarang. Huh, aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak lebih dulu. Ini karena Jiang Chen Yuan berdiri tepat di depan mereka. Selain itu, meskipun kultus bulan iblis, lembah kelupaan, dan sekte bulan retak tidak mengatakan apa-apa, tindakan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin siapapun mengganggu pertarungan antara Wang Chen dan tetua matahari terik. Sekte. Siapa yang berani melakukan apapun saat menghadapi pemandangan seperti itu? Gemuruh. Cahayanya menyilaukan langit dan mengguncang bumi. Domain pedang bergetar hebat. Tak terdengar jelas, ratapan ribuan hantu terdengar. Square Heavenly Seal berguncang dan mundur. Of. Darah berceceran. Tetua dari sekte matahari terik sudah terluka. Meskipun dia berhasil mengusir segel surgawi persegi milik Wang Chen, dia masih terluka parah. Keturunan naga langit. Dengan tatanan surgawi di tangan, Wang Chen tidak terkalahkan. Ribuan sinar kemasan melonjak ke langit. Tatanan surgawi mengikuti dari belakang. Setelah bergabung dengan roh pahlawan primordial, tatanan surgawi telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatannya secara alami berada pada level yang lebih tinggi. Mengaum. Ribuan naga melolong dengan momentum yang mencengangkan. Di bawah kendali Wang Chen, naga dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Gelombang demi gelombang, mereka menyapu ke arah sesepuh dari sekte matahari terik seperti badai. Membunuh. Hari ini, dia harus membunuh orang tua ini. Wang Chen bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia membunuhnya. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa peduli menyembunyikan kekuatannya. Dia mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Api Rosevins membumbung ke langit. Menginjak heaven dan steps, aura Wang Chen terus meningkat. Pada saat ini, dengan tatanan surgawi di tangannya, dia memandang rendah sesepuh dari sekte matahari terik seperti dewa. Desis. Wang Chen ini sangat kuat. Dia, hanya alam bulan mistik tingkat enam. Mustahil. Mengapa saya merasa kekuatan tempurnya telah menekan alam bulan mistik level delapan? Sial. Dia monster. Aura yang begitu kuat. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Kekuatannya luar biasa. Jika tetua dari sekte matahari terik berada di puncaknya, dia mungkin bisa bertarung. Tapi sekarang, jiwa ilahinya jelas terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak? Tetua dari sekte matahari terik sudah hancur. Merasakan Aura Wang Chen dan memandang Wang Chen yang berdiri di langit seperti dewa perang, ratusan orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka yang tergoda untuk menyerang Wang Chen mau tidak mau merasa khawatir dan tidak berani bertindak gegabuh lagi. Mereka bahkan harus membuang pikiran buruk mereka. Ah, bocah, aku akan bertarung sampai mati. Melihat Aura Wang Chen terus meningkat, wajah sesepuh dari sekte matahari terik itu berubah. Dia dengan cepat melakukan demonisasi, berniat menggunakan kekuatan demonisasi untuk meningkatkan efektivitas tempurnya dan membunuh Wang Chen di tempat. Dia tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Kalau tidak, sekte matahari terik akan dipermalukan dan anak ini akan menjadi bencana besar di masa depan. Saat menjelek-jelekkan, yang lebih tua tidak terlalu peduli. Dia memilih untuk membakar darah esensinya. Huh, menjelekkan. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Melihat pilihan tetua itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat Wang Chen melambaikan tangannya, naga langit itu menyapu. Semua hantu, dengarkan perintahku. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat merilis token semua hantu. Meskipun token semua hantu menderita kerugian besar ketika mereka menaklukkan level pertama sebelumnya, masih ada lebih dari seribu hantu jahat di dalamnya. Sekarang, masih ada lebih dari seribu hantu jahat di dalam. Terlebih lagi, yang paling penting adalah ribuan roh jahat ini semuanya sangat kuat. Mereka tidak kalah dengan puluhan ribu hantu jahat. Di antara mereka, bahkan ada hantu jahat yang kuat seperti tuan mereka, bulan mistik tingkat 8. Ledakan. Semua hantu menyerang, aura mereka bergetar. Antara langit dan bumi, angin dingin bertiup. Awan gelap bergulung, dan angin dingin menyapu. Saat ini, dunia telah diubah menjadi domain oleh Wang Chen. Wow, wow, wow. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi dunia. Naga langit menyapu, dan semua hantu mengikuti. Pada saat ini, dua gerakan berturut-turut Wang Chen benar-benar sangat kuat. Adegan ini bahkan membuat tetua dari sekte matahari terik, yang belum menyelesaikan demonisasi, menjadi pucat, matanya dipenuhi keputus asaan. Ledakan. Debu memenuhi langit, dan cahaya bintang yang tak terbatas berkeliaran di antara langit dan bumi. Hantu-hantu jahat itu menerkam, bergabung dengan 10 ribu naga untuk membuat kekacauan. Ah, ah, ah. Tangisan menyedihkan terdengar. Menghadapi serangan dan gerakan kuat Wang Chen, bagaimana mungkin tetua dari sekte matahari terik terus melakukan iblis pada saat ini? Dia harus menghadapi musuh dalam kondisi setengah iblisnya. Karena terluka parah, seberapa besar kekuatan yang bisa dia miliki bahkan jika dia melakukan demonisasi. Dalam sekejap mata, tetua dari sekte matahari terik dimakan oleh 10 ribu naga dan hantu jahat. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Serangkaian jeritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah teriakan seperti itu, wajah Wang Chen terasa dingin. Huh, mati. Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan ahli mistik Moon tingkat 8. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak mudah untuk dibunuh. Penatua ini mungkin sedang berada di ujung tanduk saat ini, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Wang Chen tidak ingin memberinya harapan seperti itu. Dalam kekacauan itu, Wang Chen sekali lagi mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Menekan. Dengan suara gemuruh, segel surgawi empat sisi terlempar keluar. Penindasan tiga kali lipat terjadi satu demi satu. Aura kematian menyelimuti dunia. Ah, tetua dari sekte matahari terik ini benar-benar akan mati. Dia pasti akan mati. Betapa kuatnya dia. Wang Chen bahkan bisa dianggap sebagai ahli terkuat di bawah level 9 bulan mistik, kan? Puncak bulan mistik level 8 mungkin bisa melawannya. Prajurit di bawah ini tidak bisa melawannya. Sekte matahari terik ini. Melihat Wang Chen melakukan tiga gerakan besar berturut-turut, kerumunan langsung menjadi gempar. Huh. Aku tidak mau menerima ini. Wang Chen, sekte matahari terik kami tidak akan melepaskanmu. Di tengah desahan, jeritan yang sangat menyedihkan terdengar, dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Ledakan. Saat berikutnya, jeritan menyedihkan itu ditenggelamkan oleh suara gemuruh. Daging dan darah berserakan, dan jiwa terangkat ke udara. Mengumpulkan. Di bawah penulisan 10 ribu hantu, Wang Chen dengan cepat menyerap jiwa. Untuk sesaat, semuanya hening. Yang tersisa hanyalah deru angin dan guncangan bumi. 1676. Tetua dari sekte matahari terik sudah terluka parah ketika Wang Chen berusaha sekuat tenaga. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dia memiliki kekuatan ahli bulan mistik level 8, dia masih ditekan oleh Wang Chen dan dihancurkan menjadi daging cincang. Adegan itu sangat sunyi saat ini. Pada saat tetua dari sekte matahari terik benar-benar hancur, suasana begitu sunyi sehingga napas semua orang bisa terdengar. Mata semua orang tertuju pada Wang Chen saat ini. Wuss. Angin dingin bersiul. Di bawah angin dingin, semua orang akhirnya sadar kembali. Ia memenangkan. Tidak mungkin. Sangat sederhana, itu adalah ahli bulan mistik level 8. Dia hancur begitu saja. Apakah aku salah melihat? Meskipun mereka tahu bahwa Wang Chen mungkin menang, meskipun mereka tahu bahwa tetua sekte matahari terik yang terluka parah bukanlah tandingan Wang Chen. Namun, menghadapi kemenangan mudah Wang Chen, semua orang masih terkejut dan terkejut. Melihat sosok Wang Chen yang berdiri dengan bangga di lapangan, semua orang saling memandang. Meneguk. Samar-samar mereka bisa mendengar suara mereka menelan ludah. Kejutan yang dibawa Wang Chen ke kerumunan terlalu kuat. Hahaha, kerja bagus. Wang Chen, pembunuhan yang bagus. Hahaha. Dalam keheningan, Jiang Chen Yuan adalah orang pertama yang sadar dan tertawa. Wang Chen menghancurkan ahli bulan mistik level 8 dengan bersih, yang membuat darah semua orang mendidih. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan sangat gembira. Seolah-olah dia secara pribadi telah menghancurkan tetua bulan mistik tingkat 8 dari sekte matahari terik. Setelah tertawa, dia berbalik dengan dingin dan melihat ke arah para prajurit yang berdiri di belakangnya. Bagaimana? Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Orang-orang dari sekte matahari terik semuanya sudah tamat sekarang. Jika Anda ingin mengklaim hadiah Anda, Anda bisa datang dan bertarung. Kepala sekolah Jiang Chen Yuan mengejek semua orang. Orang ini sepertinya tidak pernah tahu cara menahan diri. Saat ini, sikap Jiang Chen Yuan yang arogan dan mendominasi benar-benar membuat orang ingin mencekiknya sampai mati. Namun, pada saat ini, suasananya sangat sepi. Tidak ada yang melompat keluar untuk mengatakan apapun. Situasinya lebih kuat dari orangnya. Apalagi yang bisa mereka katakan. Kata-kata kejam yang diucapkan Jiang Chen Yuan segera setelah dia memasuki domain pedang masih bergema di hati semua orang. Jika mereka benar-benar memaksa bajingan itu terpojok dan dia benar-benar ingin mendobrak penghalang dan mati bersama mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa bertahan untuk saat ini. Tidak peduli betapa mereka tidak menyukai Jiang Chen Yuan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi saat ini. Wang Chen menghela nafas dalam hati saat melihat ekspresi Jiang Chen Yuan. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Ini adalah untuk Anda. Kemudian, Wang Chen membalik pergelangan tangannya dan melemparkan tombak yang telah diarampas dari sekte matahari terik ke Jiang Chen Yuan. Bagaimanapun, Wang Chen tidak bisa menggunakan tombak ini, dan Jiang Chen Yuan menggunakan tongkat penelan surga yang sangat mirip dengan tombak. Item ini tidak kalah dengan staff pemakan surga, jadi cocok untuknya. Melihat tombak panjang yang dikeluarkan Wang Chen, banyak orang yang hadir membelalak. Itu adalah sesuatu dari domain pedang tingkat kedua. Dia benar-benar melemparkannya ke Jiang Chen Yuan. Melihat Jiang Chen Yuan, yang memegang tombak dengan penuh semangat, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi cemburu. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lihatlah yang lain. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk naik ke tingkat kedua, berharap mendapatkan sesuatu, namun pada akhirnya, mereka kehilangan nyawa. Lihatlah sekte matahari terik. Mereka mengirim tim terkuat mereka untuk menyerang domain pedang tingkat kedua, tetapi pada akhirnya, hanya satu tetua yang keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana dengan Jiang Chen Yuan? Dia tidak melakukan apapun, tapi pada akhirnya, dia mendapatkan tombak yang panjang. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Memikirkan hal ini, hati setiap orang dipenuhi dengan emosi. Hahaha, aku tahu itu. Hehe, tombak panjang ini lumayan. Hehe, saat aku memperbaikinya, aku akan membawanya ke sekte matahari terik untuk diminum darahnya. Memegang tombak panjang, Jiang Chen Yuan terus tertawa saat ini. Begitu dia memegangnya, Jiang Chen Yuan bisa merasakan tombak panjang ini berbeda dari yang lain. Itu bahkan levelnya lebih tinggi dari Heaven Swallowing Road. Pada saat ini, kata-kata Jiang Chen Yuan bahkan lebih mendominasi dari sebelumnya. Sekarang setelah tombak panjang itu muncul, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah melakukan pengorbanan darah. Dia ingin menggunakan darah segar anggota sekte matahari terik sebagai pengorbanan darah. Ini sudah merupakan deklarasi perang. Sekte matahari terik. Kata-kata Jiang Chen Yuan mau tidak mau membuat sudut mulut banyak orang bergerak-gerak hebat. Sekte matahari terik. Dia sebenarnya mengatakan bahwa setelah menyempurnakan tombak panjang, dia akan menemukan masalah dengan sekte matahari terik. Hal ini membuat orang semakin terdiam. Mungkinkah Jiang Chen Yuan menjadi lebih arogan? Bagaimana sekte matahari terik bisa menjadi sasarannya? Tidak ada gunanya menjadi sasaran orang gila ini. Melihat saat ini, sekte matahari terik telah menderita kerugian besar di domain pedang. Jika orang gila ini pergi ke sana, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawanya? Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, beberapa orang tanpa sadar menyadari bahwa sekte matahari terik tampaknya telah menyinggung orang paling berkuasa yang seharusnya tidak mereka miliki. Baiklah, kita tidak bisa lagi memasuki domain pedang tingkat kedua. Kami sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memasuki level ketiga. Mungkin, hanya para ahli matahari murni yang memiliki kesempatan untuk bertarung. Saatnya berangkat. Jiang Chen Yuan bergumam setelah sekian lama sambil menyingkirkan tombak panjang itu. Kemudian, dia melihat ke arah Duan Tian Ren. Sepupu kecilku, bagaimana menurutmu? Sepertinya ada banyak tempat bagus di alam surgawi, bukan? Jiang Chen Yuan memandang Duan Tian Ren dan bertanya. Duan Tian Ren memutar matanya mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Bagaimana dengan taman surga? Apakah kamu tertarik? Tapi dia sedang melihat Wang Chen ketika dia mengatakan itu. Jelas, dia ingin menanyakan pendapat Wang Chen. Taman surga. Terkesiap. Banyak orang yang tercengang ketika mendengar kata ini. Tentu saja, banyak orang yang tahu tentang taman surga. Itu jelas merupakan tempat terlarang yang berbahaya di alam surgawi. Faktanya, itu bahkan lebih berbahaya daripada domain pedang. Rumor mengatakan bahwa taman surga adalah taman ramuan Dewa Langit Kuno, tempat tanaman berharga yang tak terhitung jumlahnya ditanam. Namun, di zaman kuno, ketika para dewa dan iblis bertempur, semua dewa langit dan dewa sejati bertarung berdampingan melawan dewa iblis dan iblis. Setelah pertempuran itu, taman surga dikuburkan, dan disembunyikan di alam surgawi. Ada formasi dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain, dan bahkan dikabarkan bahwa ada binatang dewa abadi yang menjaganya. Alam surgawi telah dibuka berkali-kali dalam puluhan ribu tahun terakhir. Meskipun ada orang-orang yang mencoba menyerang taman surgawi setiap saat, praktis setiap orang yang pergi akan menghilang tanpa jejak dan kehilangan nyawa mereka. Di antara mereka, ada beberapa seniman bela diri yang sangat kuat, seperti pembangkit tenaga listrik bulan mistik tingkat sembilan. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa berbahayanya taman surga. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengarahkan pandangan mereka pada tanah suci dewa langit kuno? Tidak ada yang mengira sekte bulan iblis akan mengarahkan pandangan mereka ke taman surga. Terlebih lagi, mereka ingin menyaret Wang Chen. He he, biarkan sekte bulan retak mendapat bagian di taman surga. Sementara semua orang masih terkejut, sekte bulan retak dengan cepat mengungkapkan pemikiran mereka. Mereka ingin bergabung dengan sekte bulan iblis. Lembah cinta yang terlupakan juga ingin melihatnya. Kata wanita mempesona dari lembah cinta yang terlupakan dengan menawan. Di sampingnya berdiri seorang wanita bertopeng. Meskipun wanita bertopeng itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, Wang Chen telah memperhatikannya dengan cermat. Jelas sekali bahwa identitas wanita itu berbeda dari yang lain. Meski bertopeng, namun tak bisa menyembunyikan wajah cantiknya. Terlebih lagi, orang yang telah memasuki domain pedang tingkat kedua adalah wanita ini. Karena dia bisa mengendalikan harta karun lembah cinta yang terlupakan, bagaimana mungkin statusnya bisa lebih rendah daripada wanita yang mempesona itu. Dia adalah orang yang paling berbahaya. Sekte bulan retak, lembah cinta yang terlupakan, dan sekte bulan iblis semuanya bersiap untuk menuju ke taman surga. Wang Chen terdiam. Wang Chen telah mendengar beberapa hal tentang taman surga dari Jiang Chen. Mengingat kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan mati jika dia ingin memasuki taman surga. Namun, domain pedang hanya dibuka setiap seribu tahun sekali. Jika dia tidak pergi kali ini, Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan lagi. Baiklah, ayo pergi bersama. Akhirnya, setelah hening lama, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tiga sekte besar adalah sekte dengan fondasi yang kuat. Mereka bukanlah orang buta yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Kali ini, dengan dibukanya domain surga dan manusia, mereka mungkin memasukinya untuk menuju taman surga. Berdasarkan fondasi tiga sekte besar, mustahil mereka tidak mempunyai trik apapun. Karena mereka berani pergi ke taman surga, mereka harus bersiap sepenuhnya. Wang Chen tidak keberatan mengikuti mereka. Dunia akan mengalami perubahan besar. Dia hanya punya waktu terbatas. Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya selama periode waktu terakhir ini. Hahaha, baiklah, ayo berangkat bersama. Duan Tianren tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Bagaimana kalau kita bertemu di luar taman surgawi 10 hari dari sekarang? Duan Tianren bertanya kepada orang banyak. Tentu, sekte bulan retak dapat membuat beberapa persiapan dalam beberapa hari ke depan. Lembah cinta yang terlupakan juga memerlukan beberapa persiapan. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menahan bahaya di taman surga. Sekte bulan retak dan lembah cinta yang terlupakan menyetujui saran Duan Tianren. Hahaha, baiklah, ayo kita bertemu 10 hari lagi. Setelah semuanya beres, Duan Tianren tersenyum dan memimpin orang-orang dari sekte bulan iblis keluar dari domain pedang tanpa kengganan. Mereka telah memperoleh semua yang mereka bisa di sini. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Mereka pergi dengan santai. Wang Chen, berhati-hatilah terhadap sekte matahari terik. Saya harap saya tidak akan mendengar kabar buruk apapun dalam 10 hari. Sebelum pergi, Duan Tianren mengirimkan suaranya kepada Wang Chen. 10 hari, saya harap Anda bisa melawan sekte matahari terik. Pria dari sekte bulan retak menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, He he, kakak Wang, kenapa kamu tidak mengikuti kami? Orang lain mungkin takut dengan sekte matahari terik, tapi kami tidak. Anda akan menjadi yang paling aman jika mengikuti kami. Wanita mempesona dari lembah cinta yang terlupakan berkata kepada Wang Chen tanpa ragu-ragu. Wajahnya yang begitu menawan membuat orang merasa tidak nyaman. Terutama Jiang Chen Yuan. Bahkan orang yang tidak tahu malu seperti dia mau tidak mau memperlihatkan ekspresi bejat saat menghadapi wanita ini. Wang Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Lembah cinta yang terlupakan memang luar biasa. Setiap senyuman dan kerutan wanita ini memancarkan aura menawan. Wang Chen juga tahu bahwa wanita ini tidak semudah yang terlihat. Ikuti mereka. Mungkin itu akan lebih berbahaya lagi. Terima kasih atas niat baikmu. Menurutku lebih baik aku pergi sendiri. Wang Chen berkata dengan tenang sambil mengangkat tangannya dan membungkuk. Ayo pergi. Wang Chen berkata kepada Jiang Chen Yuan segera setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia menarik Jiang Chen Yuan keluar dari domen pedang. Yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. He he, kakak Wang, apakah kamu tidak ingin bersamaku? Melihat Wang Chen memimpin Jiang Chen Yuan keluar dari domen pedang, wanita mempesona dari lembah cinta yang terlupakan bergumam sambil tersenyum penuh arti. 1677 Angin menderu-deru Di luar domen pedang, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berjalan berdampingan di kejauhan. Sepertinya beberapa orang punya motif tersembunyi. Di domen pedang, mereka telah memperoleh semua peluang yang mereka bisa. Sedangkan sisanya, bahkan jika ada peluang tanpa akhir, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saat ini. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk berangkat. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat Wang Chen meninggalkan domen pedang. Ekspresi Jiang Chen Yuan serius. Dia tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. 13 Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Pada saat ini, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. 13 orang yang dia sebutkan tentu saja adalah orang-orang yang membuntutinya. Ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan meninggalkan domen pedang, mereka sudah diawasi. Bagaimanapun, harta yang dimiliki Wang Chen terlalu menggoda. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang besar. Meski begitu, mereka tidak bisa menyerah sepenuhnya. Secara khusus, beberapa ahli yang lebih kuat sedang mengamatinya dengan iri. Alasan mengapa orang-orang itu tidak bergerak di domen pedang adalah karena lembah emosi yang terlupakan, gerbang bulan retak, dan kultus bulan iblis telah mengumumkan bahwa mereka tidak berani menyinggung ketiga sekte tersebut. Itu juga karena kata-kata yang ditinggalkan Jiang Chen Yuan. Jika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan benar-benar terpojok, mereka pasti akan mati bersama jika mereka benar-benar merusak lapisan domen terikat itu. Tidak ada seorang pun yang mau menanggung akibat seperti itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu di domen pedang. Sekarang perjalanan ke domen pedang telah berakhir, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah meninggalkan domen pedang. Saat ini, orang-orang tersebut akhirnya siap mengambil tindakan. Begitu Wang Chen keluar dari domen pedang, dia merasakan orang-orang itu mengikutinya. Dan hasil ini juga sesuai ekspektasi Wang Chen. Mereka tidak lemah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Jiang Chen Yuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tiga belas orang, itu lebih dari apa yang dia rasakan. Tampaknya jiwa Wang Chen lebih kuat darinya. Dan ketiga belas orang ini, setelah menyaksikan kekuatan Wang Chen, masih berani bergerak, jadi kekuatan mereka pasti tidak lemah. Mereka harus bersiap. Entah dia mengambil inisiatif untuk menekannya, atau dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, begitu mereka dikepung, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Tidak dibutuhkan. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Hmm. Kata-kata Wang Chen mengejutkan Jiang Chen Yuan. Saat berikutnya, ketika dia melihat apa yang ada di depannya, jantungnya berdetak kencang. Karena pada saat ini, sebenarnya ada sekelompok orang yang berdiri di tempat yang harus mereka lewati untuk meninggalkan domain pedang. Jelas sekali mereka sedang menunggu di sini. Ada lebih dari 50 hingga 60 orang dalam kelompok ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari Klan Ji dan Sekte Matahari Trik. Tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui mengapa orang-orang ini menunggu di sini. Huff, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, kamu akhirnya muncul. Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, seorang lelaki tua yang memimpin kelompok di depan mendengus dingin. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Matahari Trik, ahli bulan mistik tingkat 9. Kali ini, dia secara pribadi datang untuk berurusan dengan Wang Chen. Melihat lelaki tua ini, hati Wang Chen dan Jiang Chen Yuan semakin tenggelam. Seorang ahli bulan mistik tingkat 9 bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sekarang. Dengan kemunculan ahli seperti itu, ada puluhan ahli di luar. Ini hanyalah orang-orang di depan. Saat ini, masih ada 13 orang yang tidak lemah sama sekali, menatap mereka dengan iri. Tampaknya Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berada dalam situasi putus asa. Sekte Matahari Trik, Ji Klan, aku tidak menyangka kamu akan menunggu di sini. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah menjadi jelek. Dia melihat orang-orang dari Klan Ji dan Sekte Matahari Trik di depannya dan mendengus dingin. Sejak kapan Klan Ji dari negara Jin Api berkolusi dengan Sekte Matahari Trik? Ji Klan, apakah kamu cukup tidak tahu malu untuk membantu orang-orang di negara Laisu menghadapi orang-orang di negara Jin Api? Jiang Chen Yuan berteriak keras. Sekarang, sepertinya hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika dia bisa membuat Ji Klan berhenti, tentu saja itu yang terbaik. Sayangnya, Jiang Chen Yuan juga tahu bahwa harapan ini sangat tipis. Jiang Chen Yuan, hentikan omong kosongmu. Kami tidak membutuhkan Anda untuk mengajari kami cara melakukan sesuatu. Hari ini, alam pedang akan menjadi tempat di mana kamu dan Wang Chen mati. Orang tua dari Ji Klan mendengus dingin. Jiang Chen Yuan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu mundur sekarang, Klan Ji bisa membiarkan masa lalu berlalu. Di antara kerumunan, Ji Yiren memandang Jiang Chen Yuan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Bagaimanapun, Klan Jiang juga merupakan kekuatan yang sangat besar. Jika memungkinkan, Klan Ji tidak ingin membunuh Jiang Chen Yuan di sini. Jika tidak, bukanlah hal yang baik untuk menimbulkan kemarahan Klan Jiang. Tidak akan ada konsekuensi bagi Klan Ji jika mereka membunuh Jiang Chen Yuan. Terutama ketika Klan Jiang memiliki sekte bulan iblis di belakang mereka. He he, Ji Yiren, Apakah kamu tidak tahu malu? Biarkan masa lalu berlalu. Mengapa Anda membiarkan masa lalu berlalu? Bahkan jika kamu membiarkan masa lalu berlalu, Aku tetap ingin menyelesaikan masalah denganmu. Siapa orang yang menindasku di lembah? Siapakah orang yang pertama kali bergerak di lembah di luar kota api? Dan siapa yang mengatakan bahwa dia akan membunuhku dan Wang Chen? Sekarang, Anda ingin membiarkan masa lalu berlalu? Bukankah itu sangat memalukan? Jika saya setuju, Bagaimana saya bisa menyelamatkan muka saya? Anak kecil, Bukankah kamu ingin membunuh Wang Chen untuk mendapatkan harta karunnya? Mengapa Anda harus berpura-pura menjadi baik hati? Jika Anda ingin bertarung, Lakukan saja. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak ingin kamu membiarkan masa lalu berlalu. Hari ini, Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Jiang Chen Yuan memandang Ji Yiren dengan dingin dan mencibir. Kemudian, Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah sekte matahari terik. Sekte matahari terik, Kalian benar-benar tak tahu malu. Siapa yang menyeretku dan Wang Chen ke lembah itu? Huff, Harta surga dan bumi lahir secara alami dari surga. Siapa bilang buah naga bumi milik sekte matahari terik? Kalian, Sebaliknya, Mengambil buah naga bumi untuk dirimu sendiri Dan kemudian menangkap beberapa orang lemah untuk mencarimu. Akan mati. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Kali ini, Hanya saja kamu bertemu denganku dan Wang Chen. Wang Chen memperoleh buah naga bumi itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Kenapa dia harus menyerahkannya padamu? Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jangan bicara tentang kebajikan dan moralitas. Itu menjijikkan. Jiang Chen Yuan menegur sekte matahari terik dengan keras, Tidak memberi mereka muka sama sekali. Kemudian, Dia melihat orang-orang yang berkolusi dengan sekte matahari terik dan keluar gaji. Apa gunanya berkelahi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan harta karun itu Bahkan jika Anda membunuh saya dan Wang Chen? Keluar gaji dan sekte matahari terik sangat tidak tahu malu. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan membunuhmu. Saat Jiang Chen Yuan berbicara, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Jiang Chen Yuan, kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, orang-orang dari keluarga ji berteriak dengan marah. Huh, Jiang Chen Yuan, jangan bicara omong kosong. Hari ini, aku akan membunuhmu secara pribadi. Orang tua dari sekte matahari terik juga berteriak marah dengan ekspresi muram. Kata-kata Jiang Chen Yuan sepertinya telah membuat mereka lepas kendali, menunjukkan sisi paling jelek dari mereka kepada semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak marah karena malu? Wang Chen, serahkan buah naga bumi dan bunuh diri. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Ketua-tetua dari sekte matahari terik, lelaki tua yang kekuatannya dikabarkan telah mencapai puncak tingkat 9 alam bulan gelap, mendengus dingin ke arah Wang Chen. Seolah-olah dia memberi Wang Chen kesempatan terakhir. Sangat tidak tahu malu. Mendengar kata-kata ketua-tetua dari sekte matahari terik, bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran. Mungkin hanya sekte matahari terik yang bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Serahkan buah naga bumi dan bunuh diri. Dengan nada seperti itu, lebih baik bertarung. Bunuh sebanyak yang kamu mau. Dan mereka ingin membunuhnya tanpa menyianyiakan satu prajurit pun. Sekte matahari terik mungkin menginginkan lebih dari sekedar buah naga bumi, bukan? Mereka ingin mengambil segel surgawi empat sisi, tatanan surgawi, tatanan sepuluh ribu hantu, dan bahkan semua yang diaperoleh di alam pedang. Penjarahan yang terang-terangan, namun mereka berbicara dengan benar. Jika ini bukan tanpa rasa malu, lalu apa itu? Datanglah padaku jika kamu ingin membunuhku. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen bergetar saat dia berteriak dengan dingin dan marah. Bagus sangat bagus. Karena itu masalahnya, pergilah ke neraka. Dengan raungan marah, kelanji dan sekte matahari terik langsung menerkam Wang Chen. Kata-kata Wang Chen membuat mereka tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Pada saat ini, mereka tidak keberatan membunuh Wang Chen setelah menampilkan pertunjukan yang bagus. Hari ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Wang Chen, mati. Dengan raungan nyaring, beberapa sosok menyerang Wang Chen. Bertarung. Melihat ketua-tetua dari sekte matahari terik dan kelanji menyerangnya, pupil mata Wang Chen sedikit menyusut. Mengapa kamu membuang-buang nafasmu pada orang-orang tak tahu malu ini? Tekan mereka secara langsung. Jiang Chen Yuan lebih berterus terang. Dia mengayunkan Heaven Swallowing Road di tangannya, menyapu ke depan. Sepuluh ribu hantu, dengarkan perintahku. Saat ini, Wang Chen tidak membuang waktu. Dengan ekspresi dingin, dia menjentikan pergelangan tangannya dan sepuluh ribu perintah hantu muncul. Pergi. Dengan suntikan caotik energi, angin dingin menderu dalam sekejap. Wow, wow, wow. Kemudian, lebih dari seribu roh hantu jahat dipanggil. Kekuatan roh-roh hantu jahat ini tidak dapat dibayangkan. Ah ah. Saat roh jahat itu muncul, terdengar pekikan darah yang mengental. Jiwa seniman bela diri yang lebih lemah langsung diekstraksi, dan mereka mati dalam sekejap. Perintah surgawi. Dengan jentikan lain di pergelangan tangannya, perintah surgawi Wang Chen muncul. Roh pahlawan purba. Wang Chen secara langsung memadatkan roh pahlawan primordial. Apakah orang-orang ini ingin membunuhnya? Mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ledakan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, roh pahlawan purba yang dia kental setidaknya berada di puncak bulan mistik tingkat 8, atau bahkan bulan mistik tingkat 9. Auranya sangat mendominasi. Naga langit turun. Dengan jentikan lain dari tatanan surgawi, Wang Chen langsung memanggil naga langit. Pada saat ini, menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Wang Chen tidak berani membuang waktu. Ledakan. Mengaum. 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 Puluhan ribu cahaya kemasan melonjak ke langit, menerangi seluruh lembah. 1678. Saat ini, Wang Chen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Berdiri di hadapannya adalah puluhan prajurit yang kuat. Mereka adalah elit keluarga Ji dan Sekte Matahari Terik, dua kekuatan besar. Terutama Sekte Matahari Terik, yang memiliki ahli bulan mistik tingkat 9 yang sangat kuat. Menghadapi situasi seperti ini, bagaimana Wang Chen bisa ceroboh. Ledakan. Naga langit turun. Puluhan ribu lampu emas bermekaran, dan naga emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Untuk sesaat, langit dipenuhi oman naga yang tak ada habisnya. Huh, nak, beraninya kamu. Menghadapi serangan Wang Chen, ekspresi ketua-tetua Sekte Matahari Terik berubah menjadi serius. Apalagi saat melihat puluhan ribu hantu menyerang. Beberapa prajurit di sekitarnya tewas seketika. Orang-orang ini semuanya adalah anggota Sekte Matahari Terik dan keluarga Ji. Mereka semua adalah elit dari Sekte mereka. Bagaimana mungkin yang lebih tua tidak marah? Melihat Wang Chen melepaskan hantu jahat dan memanggil puluhan ribu naga, tetua itu berteriak dengan marah. Enyah. Melihat lusinan hantu jahat menerkam ke arahnya, sedikit kekejaman muncul di mata tetua itu. Tangannya berubah menjadi cakar, dan dia meraih ke depan. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar pada saat berikutnya. Genggaman orang tua itu sepertinya menghancurkan dunia. Di tengah suara robekan yang tumpul, beberapa roh hantu jahat yang kuat juga terkoyak-koyak. Meskipun roh hantu jahat ini tidak ada bandingannya, dan orang biasa tidak akan mampu melawan mereka. Tetapi pada saat ini, tindakan tetua itu langsung menghancurkan beberapa dari mereka. Kekuatan ahli bulan mistik tingkat 9 ditampilkan tanpa keraguan. Merusak. Setelah mengobrak abrik beberapa roh hantu jahat, ketua tetua sekte matahari terik tidak berhenti. Sosoknya bersinar, dan dia menyerang roh pahlawan abadi yang menerkamnya. Dia secara alami tahu bahwa roh pahlawan abadi ini adalah keberadaan paling berbahaya di antara semua hantu jahat. Boom, boom, boom. Tangannya tumpang tindi, dan angin dari telapak tangannya menderu. Gelombang udara yang ganas bergulung dan menderu pada saat ini. Gelombang udara tak berujung dengan aura menakutkan langsung menuju ke roh pahlawan abadi. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, telapak tangan bertabrakan dengan roh pahlawan abadi. Dunia berguncang, dan sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi langit dengan roh pahlawan abadi dan ketua-tetua sekte matahari terik. Ledakan. Di tengah gemuruhnya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gelombang kejut menyapu puluhan ribu meter. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar. Tidak dapat mengelak tepat waktu, banyak sekali pembudidaya yang berubah menjadi daging dan darah oleh gelombang kejut, tersebar kemana-mana. Ceritan yang mengental darah terdengar tanpa henti. Bahkan jika kamu adalah roh pahlawan purba, aku akan menghancurkanmu hari ini. Melihat bahwa roh pahlawan purba telah menahan serangan itu, sementara sekte matahari terik, keluarga Ji, dan para pejuang yang mengepung Wang Chen menderita kerugian besar, tetua pertama dari sekte matahari terik meraung dengan tatapan galak. Dong! Saat dia meraung, semburan energi kuat lainnya muncul dari tubuhnya. Lampu hijau bersinar terang, seperti tombak emas dan kuda lapis baja. Gemuruh! Lampu hijau melonjak ke depan dengan momentum yang tak tertandingi. Di tengah ledakan, terdengar suara benturan yang tumpul. Tubuh roh pahlawan abadi bergetar dan terlempar. Tubuh roh pahlawan purba meredup dengan cepat, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat diberikan oleh roh pahlawan primordial sekarang terkait erat dengan kekuatan Wang Chen sendiri. Kekuatan Wang Chen masih jauh dari cukup bagi roh pahlawan primordial untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Justru karena inilah roh pahlawan purba terpaksa mundur oleh seorang penggarap bulan mistik tingkat 9. Sosoknya menghilang. Dalam sekejap mata, roh pahlawan purba tampaknya berada di ambang menghilang. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Memaksa roh pahlawan purba untuk mundur sangat meningkatkan kepercayaan diri sesepuh sekte matahari terik. Melihat keturunan naga langit Wang Chen, tetua pertama dari sekte matahari terik menyerang ke depan dengan raungan marah, langsung menghadapi ribuan naga. Melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dia menjentikan pergelangan tangannya. Pergi. Saat berikutnya, cahaya kemasan melonjak dan ribuan naga yang sedang muncul melonjak dan menerkam tetua pertama dari sekte matahari terik. Pada saat ini, energi kacau Wang Chen disuntikkan ke dalam naga mistis dengan panik, membuat mereka semakin kuat. Mengaum, mengaum, mengaum. Di tengah auman liar, ribuan naga bertabrakan dengan tetua pertama dari sekte matahari terik. Gemuruh. Debu beterbangan, dan tanah runtuh. Gelombang udara yang kuat mengalir ke segala arah, dan naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tetua pertama dari sekte matahari terik. Tingkat keterkejutan dari pemandangan itu benar-benar menakutkan. Sepertinya tetua pertama dari sekte matahari terik tidak lemah. Saat Wang Chen dan tetua pertama dari sekte matahari terik terlibat dalam pertempuran sengit, beberapa orang dari lembah emosi yang terlupakan menyaksikan dengan dingin dari jauh. Melihat pertarungan sengit di lapangan, wanita yang mempesona dan menawan berkata dengan lembut, kekuatan Wang Chen memang tidak buruk. Namun, aku khawatir dia masih belum bisa menandingi tetua pertama dari sekte matahari terik. Seorang kultifator bulan mistik level 9 puncak tidak mudah untuk dihadapi. Perbedaan kekuatan tidak bisa diimbangi dengan harta. Dalam pertarungan yang intens, mereka tampak berimbang. Namun, siapapun tahu bahwa Wang Chen hanyalah seorang kultifator bulan mistik tingkat 6. Perbedaan antara seorang penggarap bulan mistik tingkat 6 dan seorang penggarap bulan mistik tingkat 9 bagaikan langit dan bumi. Bagaimana orang biasa bisa melampaui kesenjangan ini? Hanya Wang Chen yang memiliki token seribu hantu, segel surgawi 4 sisi, dan tatanan surgawi yang tak tertandingi. Dengan ketiganya ditumpuk bersama, dan kekuatan Wang Chen sendiri yang tidak kalah dengan kultifator bulan mistik level 8 biasa, situasi seperti itu terjadi. Mungkin, Wang Chen tidak akan bisa bertahan lama. Setelah hening beberapa saat, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita berkerudung di sampingnya. Perawan suci, haruskah kita melakukan sesuatu? Atau haruskah kita menyaksikan Wang Chen menunggu kematiannya? Bibir wanita itu membentuk senyuman menawan saat dia bertanya pada orang suci di sampingnya. Perawan suci, itu benar. Bukankah wanita berkerudung ini adalah perawan suci lemba emosi yang terlupakan? Dia adalah penerus lemba emosi yang terlupakan berikutnya. Perawan suci dari lembah yang terlupakan emosi semuanya sangat kuat dan berbakat. Tidak terkecuali generasi ini. Di lemba emosi yang terlupakan, dia memiliki status tertinggi kedua. Dia punya hak untuk memutuskan banyak hal. Misalnya, haruskah dia membantu Wang Chen dan memberikan bantuan besar padanya? Kenapa aku harus membantunya? Menghadapi pertanyaan wanita mempesona itu, gadis suci mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh. Wang Chen sangat kuat dan memiliki banyak harta karun. Jika dia dibiarkan tumbuh, mungkin dia akan menjadi pelindung dao yang sangat baik. Wanita yang memikat itu berkata perlahan dengan secercah cahaya di matanya. Penatua penjaga. Wanita berkerudung itu bergumam pada dirinya sendiri. Setiap perawan suci memiliki penatua penjaga. Apalagi setelah mereka tumbuh sedemikian rupa, mereka perlu mencari wali. Karena sifat khusus dari teknik budidaya lembah emosi yang terlupakan, seorang tetua penjaga sangatlah penting. Dia harus menjadi seseorang dengan bakat luar biasa. Hanya dengan begitu dia dapat mengikuti jejak perawan suci dan tumbuh bersama. Kemudian, ketika perawan suci naik ke posisi tertinggi, dia akan menjadi orang terkuat kedua setelah penguasa lembah-lembah emosi yang terlupakan. Penatua penjaga juga akan melindungi lembah emosi yang terlupakan selama sisa hidupnya. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi mitra budidaya perawan suci. Tanpa diduga, wanita yang memikat itu menyukai Wang Chen. Mungkin, dia memenuhi syarat. Perawan suci menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata, lebih baik memberikan bantuan tepat waktu daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Kita lihat saja. Perawan suci dengan cepat mengambil keputusan. He he, bagaimanapun juga, aku menaruh harapan besar padanya. Setelah mendengar kata-kata orang suci, wanita yang mempesona itu berkata sambil tersenyum. Ledakan. Tak jauh dari situ, terdengar suara gemuruh. Dua kekuatan ekstrim bertabrakan dan mengeluarkan cahaya yang menakutkan. Di bawah cahaya yang ekstrim, seluruh dunia tampak kehilangan warnanya dan berguncang hebat. Cahaya yang muncul di langit sama mempesonanya dengan ledakan matahari. Puff! Puff! Darah muncrat. Dalam tabrakan ini, sosok Wang Chen berhenti sejenak, lalu dia mundur dengan cepat. Tatanan surga di tangannya bergetar hebat. Buk! 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 Di sisi lain, ketua-tetua dari sekte matahari terik juga mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, bajingan. Menstabilkan dirinya dan menenangkan darah yang mengalir di tubuhnya, ketua-tetua dari sekte matahari terik mendengus ke arah Wang Chen dengan wajah muram. Puncak level 9 dari sekte bulan gelap memang kuat. Wajah Wang Chen juga serius. Fakta bahwa tatanan surga tidak dapat menggoyahkan ketua-tetua dari sekte matahari terik dapat dibayangkan betapa kuatnya dia. 10.000 hantu tidak bisa mendekatinya, yang sangat mengurangi kekuatan 10.000 hantu Wang Chen. Tapi, kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Dia juga dengan cepat menggunakan skydance steps. Saat ini, Wang Chen siap meningkatkan kekuatannya lagi. Huh, jangan sombong. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Menghadapi arogansi Wang Chen, ketua-tetua dari sekte matahari terik tidak mau kalah. Dengan suara gemuruh, sosoknya bersinar dan pedang di tangannya menari dengan liar. Wuss! Angin puyuh bertiup, dan puluhan ribu pedangki melonjak. Di bawah pedangki yang ganas, kerikil yang tak terhitung jumlahnya di tanah diaduk dan kemudian berubah menjadi ketiadaan di dalam pedangki. Pergi! Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu lepas dari tangannya. Seribu meter jauhnya, pedang besar itu telah menjadi ratusan zang panjangnya dan langsung menuju ke Wang Chen. Desir! Desir! Udara terkoyak dan ruang terdistorsi. Pedang lebar itu sangat kuat saat ini. Lin! Bing! Dou! C! Saat ketua-tetua dari sekte matahari terik mengayunkan pedang besarnya, segel di tangan Wang Chen juga terlepas dengan cepat. Ledakan! Gelombang udara meledak. Mantra sembilan kata ditampilkan. Formula Angkatan Darat memadatkan senjata panjang dengan aura yang mengesankan. Formula Dou memadatkan surah dan menyapu bersih semua makhluk hidup. Formula Z memadatkan seorang sage seperti dewa. Setiap kata mantra telah terwujud menjadi serangan fisik. Seberapa kuatkah itu? Sekarang, Wang Chen, sebagai sekte bulan gelap tingkat enam dengan kekuatan energi kekacauan, telah memadatkan delapan kata mantra sembilan kata dalam satu tarikan napas. Dong! 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 Bumi bergetar, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Guntur dan kilat menyambar, dan dunia menjadi gelap. Pada saat ini, aura Wang Chen ditampilkan sepenuhnya, menutupi langit dan bumi. Saat Wang Chen melambaikan tangannya, mantra-mantra ini langsung mengarah ke pedang pembunuh pada saat yang bersamaan. Dunia terdiam saat ini. Hanya Wang Chen dan ketua-tetua dari sekte matahari terik yang tersisa. Pada saat ini, ruang angkasa membeku, dan dunia terdistorsi. 1679 Saat ini, pemandangan membeku, dan semua orang terdiam. Pertarungan puncak ini membuat semua orang tanpa sadar menoleh. Langkah yang sangat kuat, sembilan kata simbolis, teknik rahasia kuno yang dirumorkan. Saya tidak menyangka itu berada di bawah kendalinya. Di kejauhan, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Cadar di wajahnya tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Mantra sembilan kata Buddha bisa menunjukkan kekuatan sebesar itu. Dengan tingkat kekuatannya, aku bertanya-tanya sudah berapa kali dia mempraktikannya dan berapa banyak ki internal yang telah dia keluarkan. Ini juga pertama kalinya orang suci dari lembah cinta yang terlupakan berbicara pada saat ini. Ada sedikit kekaguman di matanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah pada saat ini, dia yakin Wang Chen memenuhi syarat untuk menjadi pelindung jalan. Anak ini, sangat kuat. Di medan perang, ekspresi Jiang Chen Yuan tiba-tiba berubah saat melihat bentrokan antara keduanya. Saat berikutnya, dia berlari menyelamatkan hidupnya tanpa henti. Saya tidak ingin terlibat setelahnya. Tidak ada gunanya jika aku mati seperti ini. Jiang Chen Yuan terkejut dengan tindakan ini. Dia lebih kuat dari yang kukira. Peluang apa yang dia temui dalam enam bulan terakhir? Orang-orang dari sekte bulan iblis yang telah pergi sebelumnya telah kembali ke puncak alam pedang. Duan Tian Ren menatap pertempuran itu dengan ekspresi yang rumit. Siapa yang akan memenangkan langkah ini? Duan Tian Ren memandangi sesepuh yang tampak sederhana di sampingnya dan bertanya. Sekarang seri, Wang Chen sedikit lebih unggul. Dia telah menampilkan kata kedelapan dari sembilan kata simbolik. Jika dia bisa menampilkan kekuatan penuh dari sembilan kata simbolik, tetua dari sekte matahari terik hanya akan menjadi seekor semut. Tetua sekte bulan iblis berkata dengan tenang. Namun, di kedalaman matanya, yang setenang sumur kuno, secercah cahaya muncul. Saat itu, aku hanya akan hancur. Jika sembilan kata simbolik itu ditampilkan secara utuh, ia mengaku tak akan bisa menandinginya. Tapi sekarang, dia menghela nafas dalam hatinya. Sekarang kamu memiliki kekuatan bulan gelap level 6, aku bisa menahan delapan kata itu. Namun, tetua agung dari sekte matahari terik hampir tidak memuaskan. Sekte matahari yang terik, huh. Di sisi lain, anggota sekte bulan hancur juga menyaksikan kompetisi besar. Tanpa disadari, pertarungan Wang Chen telah menarik perhatian banyak ahli di alam iblis. Di bawah tatapan semua orang, mantra Buddha delapan suku kata Wang Chen dan akhirnya menghantam pedang ketua-tetua sekte matahari terik. Ledakan. Senjata ilahi yang dipadatkan oleh mantra tentara menghantam pedang lebar itu dengan keras. Dong. Tongkat kerajaan surah jatuh dengan keras, melepaskan segudang lampu merah, seperti matahari merah yang terbit ke langit. Bang. Telapak tangan sage memandang rendah dunia. Serangan telapak tangan ini menyebabkan Frenzit Sabre mengeluarkan tangisan sedih, dan cahayanya meredup. Ledakan. Lalu rumus konfrontasi, rumus keutuhan. Semuanya mendarat di killing bled. KKK. Di bawah pemboman serangan demi serangan, meskipun Frenzit Bled adalah senjata ilahi, ia juga mulai hancur. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Retakan menyebar ke seluruh bilahnya. Dalam sekejap mata, retakan menutupi seluruh bilahnya seperti jaring laba-laba. Seolah-olah bilahnya akan roboh kapan saja. Dong. Tabrakan dahsyat terakhir terdengar. Bas. Cahaya kehidupan natal Frenzit Bled menghilang pada saat ini. Saat berikutnya, ia berbalik dan terbang mundur seperti anjing liar. Ding. Dengan suara yang tajam, Frenzit Bled tenggelam ke dalam tanah ribuan meter jauhnya. Of. Darah muncrat. Pada saat ini, ketua-tetua dari sekte matahari terik berhenti. Wajahnya menjadi pucat saat dia mundur lebih dari seratus meter. Ayo pergi. Setelah memaksa ketua-tetua dari sekte matahari terik mundur, Wang Chen dengan paksa menekan aliran darah dan ki di tubuhnya dan berteriak pada Jiang Chenyuan. Pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Sekarang, Wang Chen siap untuk pergi. Hahaha, cucu, ketua-tetua mu terluka parah. Cepat dan lihatlah. Hahaha, aku akan bergerak dulu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat aku sudah menyempurnakan senjata suci, aku pasti akan mencicipi darahmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, sosok Jiang Chenyuan melintas dan dia dengan cepat datang ke sisi Wang Chen, menertawakan kerumunan. Di tengah tawa, dia dan Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar lembah dengan kecepatan tinggi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat bahwa Wang Chen dan Jiang Chenyuan benar-benar memaksa ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik untuk mundur, mata dari tetua paling kuat dari klan Ji bersinar terang. Dia bergerak untuk menghalangi jalan Wang Chen. Enyahlah. Ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik berada di puncak alam bulan mistik tingkat sembilan. Meskipun Wang Chen mewaspadai dia. Tapi tetua Ji klan ini. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung menghancurkan segel langit empat sisi. Ledakan. Gunung besar itu menekan dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Cahaya hitam memenuhi udara, menutupi langit dan bumi. Momentumnya tidak ada bandingannya. Engah. Hanya dengan satu serangan, tetua Ji klan terkejut. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Di antara orang-orang di sini, selain ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik yang dapat menghentikan Wang Chen, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan Wang Chen, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Sekarang, siapapun yang berani berdiri di depan Wang Chen akan dihancurkan oleh Wang Chen tanpa ampun. Menghadapi momen ini, banyak orang yang ketakutan, namun mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Bahkan ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik tidak bisa melakukan apapun terhadap orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah mengatur nafas, ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik memasang ekspresi aneh. Melihat Wang Chen yang melarikan diri, dia berteriak dengan marah. Dengan kekuatannya, dia justru menderita kerugian besar dalam sekali pertukaran dengan Wang Chen. Sekarang, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Chen hendak pergi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia harus menghentikan Wang Chen. Jika dia tidak membunuh orang ini hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika saya ingin pergi, siapa yang bisa menghentikan saya? Hari ini, aku akan membiarkannya berlalu sekarang. Lain kali kita bertemu, itulah saatnya aku membunuhmu. Melihat ketua-tetua dari Sekte Matahari Terik yang berlari di belakangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin dan dia berteriak dengan sikap sombong. Sekarang, energi kekacauan di tubuhnya hampir habis. Tentu saja, dia tidak ingin terlibat dengan orang ini. Perbedaan kekuatan membuat Wang Chen tidak mungkin membunuh orang ini. Faktanya, jika bukan karena medali surga, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk melarikan diri hari ini. Namun, sekarang dia memiliki medali surga, medali 10 ribu hantu, segel surgawi empat sisi, dan energi kekacauan yang kuat, Wang Chen masih bisa pergi jika dia mau. Dengan lambayan tangannya, puluhan ribu hantu melolong dan menghalangi punggung Wang Chen. Dengan lambayan tangannya yang lain, puluhan ribu naga dewa bergegas keluar dari medali surga. Dengan dua gerakan, tetua dari sekte matahari terik terpaksa berhenti. Astaga, astaga. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen berlari dan menghilang dari pintu masuk domain pedang dalam sekejap mata. Orang tua, cuci lehermu. Saat kita bertemu lagi, kami pasti akan membunuhmu. Sosoknya menghilang, dan suaranya seperti guntur. Sebelum dia pergi, Jiang Chen Yuan mengulangi apa yang dikatakan Wang Chen kepadanya. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Tangannya merobek naga dewa yang ditinggalkan Wang Chen. Debu beterbangan kemana-mana. Melihat pintu masuk domain pedang yang kosong, wajah ketua-tetua dari sekte matahari terik hampir terpelintir. Khususnya, ketika dia mendengar kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, dia bahkan lebih marah. Of. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, kalian berdua pencuri, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan berhenti. Melihat ke arah mana Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pergi, ketua-tetua dari sekte matahari terik meraung dengan ganas. Hatinya dipenuhi amarah. Dia mengira Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pasti akan mati dalam pertempuran hari ini. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Jika dia tidak membunuh ancaman seperti itu, sekte matahari terik akan berada dalam bahaya. Selain kekhawatiran ini, dia lebih khawatir kehilangan muka. Meskipun sepertinya tidak ada seorang pun yang menyaksikan pertempuran itu, ketua-tetua dari sekte matahari terik setidaknya merasakan beberapa aura menatap tempat ini dari jauh. Dalam pertempuran hari ini, para ahli dari sekte matahari terik, para ahli dari keluarga Ji, dan banyak kultifator nakal telah bergabung. Namun, barisan seperti itu tidak dapat membunuh Wang Chen. Selain itu, ketua-tetua dari sekte matahari terik, yang berada di puncak level 9 alam bulan mistik, tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran melawan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia kehilangan muka. Reputasi sekte matahari terik telah mengalami pukulan besar. Ini tidak akan berhasil. Aku harus membunuh anak ini dan meninggalkan wilayah pedang dengan kepalanya. Jika tidak, sekte matahari terik tidak akan punya tempat untuk berdiri. Ekspresi ketua-tetua berubah, dan dia meraum dengan ganas. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika mereka masih tidak bisa membunuh Wang Chen di surga dan wilayah manusia, mereka akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Apalagi sekarang sekte bulan retak menunjukkan tanda-tanda akan kembali lagi. Saat ini, status sekte matahari terik sudah dalam bahaya. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan reputasinya kali ini, sekte matahari terik pasti akan mengalami kemunduran yang parah dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Temukan Wang Chen untukku. Gali tiga kaki ke dalam tanah. Aku pasti akan membunuhnya. Melihat orang-orang sengsara di sekitarnya, ketua-tetua dari sekte matahari terik meraum. Menghadapi pemandangan ini, orang-orang dari sekte matahari terik gemetar ketakutan, merasa sangat rumit. Huh, hanya badut. Kerugian adalah kerugian. Dengan puncak alam bulan mistik tingkat sembilan dan kerja sama dari begitu banyak orang, dia masih tidak dapat membunuh Wang Chen dengan memblokir pintu keluar dari domain pedang. Apa haknya untuk mengaum? Jika Wang Chen memurnikan senjata ilahi, dia pasti akan dibunuh. Mendengar raungan ketua-tetua, yang terdengar ratusan mil jauhnya, pria dari sekte bulan retak mencibir di kejauhan. Orang-orang bodoh. Badut. Duan Tianren mendengus dingin. Sekte matahari terik telah selesai. Lalu, dia berbalik dan pergi. Saya tidak menyangka akan kehilangan kesempatan untuk menyerang. Wang Chen ini sungguh mengesankan. Namun, ini adalah satu-satunya cara dia memenuhi syarat untuk menjadi pelindung jalan kita. Di lembah cinta yang terlupakan, wanita mempesona itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Suaranya begitu memesona hingga mampu menggerakkan hati orang. Jika kita kehilangan kesempatan ini, akan lebih sulit lagi menaklukkan orang ini. Wanita tua dari lembah cinta yang terlupakan menghela nafas. Aku akan menaklukkannya. Perawan suci lembah cinta yang terlupakan penuh percaya diri. Dalam sepuluh hari, saat kita memasuki Taman Surgawi, aku akan membawanya kembali ke lembah cinta yang terlupakan. Pada saat ini, mata perawan suci sangat bertekad. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Wang Chen pergi, orang-orang dari semua pihak pergi satu demi satu. Namun, guncangan akibat pertempuran ini baru saja dimulai. Mulai saat ini, nama Wang Chen pasti akan tersebar ke seluruh sembilan surga. Mulai saat ini, nama Wang Chen pasti akan mengguncang langit. 1680. Benar saja, domain surga terguncang hari itu juga. Wang Chen telah bertarung melawan sekte matahari terik dan keluarga Ji pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, kali ini, dia tidak menghadapi masalah kecil dari sekte matahari terik dan keluarga Ji. Bahkan ketua-tetua dari sekte matahari terik telah keluar sendiri. Namun, Wang Chen selamat dari ketua-tetua sekte matahari terik, yang berada di puncak alam bulan mistik tingkat sembilan, dengan kekuatannya yang menakutkan. Dia bahkan telah menyatakan bahwa kali berikutnya mereka bertemu adalah ketika dia membunuh ketua-tetua dari sekte matahari terik. Tanpa ragu, tindakan dan kata-kata Wang Chen meledak di langit seperti guntur yang mengejutkan. Di bawah guntur yang menakutkan, dikatakan bahwa Wang Chen telah memperoleh peluang besar di domain pedang dan membunuh penatua bulan mistik tingkat delapan dari sekte matahari terik. Untuk sesaat, Wang Chen menjadi pusat perhatian. Ketika berita itu sampai ke alam iblis melalui saluran khusus, alam iblis sedang gempar. Wang Chen ini sungguh mengesankan. Saya tidak menyangka bahwa seorang pemuda dari Kabupaten Changcu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini benar-benar menantang surga. Wang Chen ditakdirkan untuk menjadi terkenal di tiga kerajaan. Sayangnya, sekte matahari terik dan keluar gaji akan menjadi gila kali ini. Di alam iblis, berita menyebar dengan cepat. Sontak terjadi keributan dan banyak diskusi. Khususnya, keluar gaji dan sekte matahari terik telah menjadi contoh negatif dan sering disebutkan. Keluar gaji dan sekte matahari terik, kedua raksasa ini, terkejut dan marah pada hari itu. Sekarang, tampaknya semua orang yang membicarakan Wang Chen menggunakan sekte matahari terik dan keluar gaji sebagai latar belakangnya. Mereka benar-benar menjadi batu loncatan Wang Chen dan bahan tertawaan seluruh alam iblis. Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana sekte matahari terik bisa bertahan. Wang Chen, jika kamu tidak mati, mengapa keluar gaji harus ada? Di tengah penghinaan seperti itu, sekte matahari terik dan keluar gaji melontarkan kemarahan pada saat yang bersamaan. Terutama sekte matahari terik. Mereka lah yang mengirim Grand Elder mereka. Itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak tahap 9 mistik. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia masih tidak mampu membunuh Wang Chen. Bisa dibayangkan kehilangan muka seperti itu. Anda telah mendengar, saya mendengar bahwa sekte matahari terik sangat marah. Setelah sekte matahari terik marah, sebuah rumor dengan cepat menyebar, menyebabkan keributan di negara Lai Su dan negara Jin Api. Tentu saja, sekte matahari terik telah dipermalukan, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Tidak, ku dengar wakil pemimpin sekte matahari terik akan pergi ke negara api untuk menjaga alam surgawi bersama keluar gaji. Jika Wang Chen bertahan di alam surgawi dan kembali, dia pasti akan menekannya. Ya Tuhan, apa kamu serius? Itu adalah wakil pemimpin sekte matahari berkobar. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai puncak alam bulan mistik. Tidak, kemungkinan besar dia telah mencapai level yang murni. Berita yang tersebar dari sekte matahari terik itu seperti bubuk mesiu yang dibakar sehingga menimbulkan ledakan besar. Wakil pemimpin sekte matahari terik tidak bisa lagi duduk diam. Dia sebenarnya ingin menekan Wang Chen secara pribadi. Betapa mengejutkannya hal itu. Di alam iblis, pemimpin sekte dari sekte besar, terutama tiga sekte besar, sangatlah misterius. Bahkan jika itu adalah wakil pemimpin sekte, itu adalah pemandangan yang jarang terlihat dalam seribu tahun, apalagi ribuan tahun. Meskipun sekte matahari terik tidak dianggap sebagai salah satu dari tiga sekte besar, mereka tidak jauh darinya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan sekte bulan retak? Berita bahwa orang terkuat kedua di sekte itu akan pergi secara pribadi bahkan lebih mengejutkan daripada Wang Chen. Segera, perhatian semua orang terfokus pada sekte matahari terik dan negara jin api. Keluarga ji sebenarnya bergabung dengan sekte matahari terik untuk membunuh orang-orang di negara jin api. Tidak ada yang peduli apakah ini masuk akal atau tidak. Kebanyakan orang hanya menunggu. Menunggu alam surgawi terbuka. Ketika saatnya tiba, akankah wakil pemimpin sekte matahari terik benar-benar mengambil tindakan? Apa yang akan dilakukan negara api jin? Kota api negara jin api menjadi tempat yang paling diperhatikan semua orang di dunia. Saat badai besar melanda alam iblis, Wang Chen, yang saat ini berada di alam surgawi, sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak tahu krisis mengerikan apa yang sedang menyebar ke arahnya. Pada saat ini, Wang Chen dan Jiang Chenyuan menemukan tempat yang relatif aman jauh di dalam pegunungan dan bersiap untuk menyempurnakan apa yang telah mereka peroleh di alam pedang. Saat ini, Wang Chen berada di gua bawah tanah yang telah dia buka, melihat kuali besar dan gulungan kulit domba di depannya. Ini adalah keuntungan terbesar yang dia peroleh di alam pedang. Mengejar bulan. Wang Chen memimpin dan mengambil gulungan itu. Ketika dia membuka gulungan itu dan melihat dua kata yang muncul di gulungan itu, dia menghirup udara dingin. Mengejar bulan. Benar sekali, dua kata yang tertulis di bagian paling depan gulungan itu adalah pengejaran bulan. Pengejar bulan, kejar matahari dan bulan, dan kumpulkan semua cahaya bintang di tanganmu. Ini adalah deskripsi dari pengejaran bulan. Ini adalah serangkaian teknik gerakan. Itu adalah teknik gerakan yang jauh lebih kuat daripada Iolus Step. Setelah melihatnya selama setengah hari, Wang Chen tenggelam dalam di dalamnya. Pengejaran bulan ini sungguh kuat. Jika saya berhasil mengolahnya, saya dapat mengejar matahari dan bulan dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu langkah. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat gulungan kulit domba di tangannya dengan wajah penuh keterkejutan. Kecepatan pengejaran bulan membuat Wang Chen sulit untuk tidak terkejut. Seribu mil dalam satu langkah, mengejar matahari dan bulan. Seberapa mendominasikah hal ini? Seberapa cepat ini? Jika dia berhasil mengembangkan teknik gerakan ini, berapa banyak orang di dunia yang dapat melampaui kecepatannya? Mungkin tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi, bukan? Namun, rangkaian teknik ini terlalu rumit, dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Sulit untuk mengembangkannya ke alam tak terlihat. Namun, jika saya memperjuangkannya, saya mungkin bisa memasuki penguasaan kecil atau bahkan penguasaan besar. Karena itu, itu sudah cukup untuk diriku yang sekarang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Taman surga adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Jika dia bisa mengolah langkah mengejar bulan sebanyak mungkin sebelum memasuki taman surga, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuat keputusan. Dia harus mengembangkan langkah mengejar bulan sesegera mungkin. Setelah meletakkan gulungan itu untuk sementara, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke kuali besar. Kuali langit dan bumi. Ini adalah kata-kata yang dilihat Wang Chen di kuali besar setelah memeriksanya dengan cermat. Sedangkan informasi lainnya, sangat sedikit. Namun, ketika Wang Chen memeriksanya dengan cermat, dia segera menemukan ada yang tidak beres dengan kuali tersebut. Kuali itu tampak sederhana dan tanpa hiasan, dan berada tepat di depannya. Namun, ketika dia menyelidikinya dengan kekuatan rohnya, dia menemukan bahwa kuali itu tidak terbatas, seolah-olah ada di dunia kecil. Bagian dalam kuali itu dalam dan tak terbatas, dan warnanya hitam pekat. Hmm. Setelah roh Wang Chen masuk untuk jangka waktu yang tidak diketahui, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Suara mendesing. Seolah-olah kekuatan isap yang kuat dihasilkan di bagian terdalam kuali, dan roh Wang Chen dengan cepat tersedot tak terkendali. Tidak baik. Merasakan situasi ini, Wang Chen diam-diam panik. Dia ingin melawan, tapi seberapa kuat daya isap yang dia hadapi saat ini. Itu seperti pusaran air yang tak terbatas, seperti lubang hitam antara langit dan bumi. Jiwa ilahi Wang Chen memang kuat, tetapi di hadapan kekuatan isap ini, tampaknya sangat tidak berarti. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Semangat Wang Chen melayang di kuali untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya pemandangan di depannya menjadi jelas. Dia tidak menghadapi bahaya yang dia bayangkan, dia juga tidak jatuh ke dalam kekacauan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Namun, pemandangan di depan Wang Chen adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Wang Chen. Desis. Melihat pemandangan di depannya dengan jelas, mata Wang Chen membelalak tak percaya. Energi esensi bumi, langit dan bumi yin yang, dunia caotik. Apa yang muncul di depan Wang Chen adalah dunia caotik. Di dalamnya, energi esensi bumi meresap ke udara, yin dan yang ki bercampur, dan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Ini adalah dunia yang sepertinya sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Energi esensi surga yang kaya, ki yin dan yang yang kaya, dan ki caotik yang kaya membuat semangat Wang Chen bergetah. Benda apa sebenarnya yang bisa menampung dunia caotik? Pada saat itu, hati Wang Chen tidak bisa lagi digambarkan sebagai terkejut. Asal-muasal kuali ini sepertinya jauh di luar imajinasinya. Ini jelas bukan harta dharma yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang memasuki alam pedang untuk diselidiki selama jutaan tahun terakhir. Mereka tidak dapat memiliki harta dharma sebesar itu. Bahkan diriku yang sekarang akan kesulitan untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Mungkin masih ada harapan bagi saya untuk melangkah ke alam yang murni. Namun, bahkan tanpa memurnikannya, bisa menggunakan sedikit kekuatan kuali ini sudah sangat kuat, bukan? Setelah terkejut, perasaan Wang Chen campur aduk. Dia yakin bahwa ini adalah harta karun primordial, harta dharma yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik selama perang besar dewa dan iblis. Bahkan mungkin itu adalah harta dharma yang ditinggalkan oleh dewa iblis atau dewa sejati. Lagi pula, bagaimana harta dharma biasa bisa memiliki dunia caotik? Mungkin, selama jutaan tahun, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengandalkan kekuatan dan darah mereka yang mengejutkan untuk membawanya dari alam pedang tingkat ketiga ke tingkat kedua. Sayangnya, gelombang demi gelombang orang telah meninggal, sehingga kuali raksasa tersebut tidak dapat muncul. Pada akhirnya, itu tertinggal sampai pembukaan alam surgawi, dan Wang Chen mendapatkannya, bukan? Peluang macam apa ini? Pikiran Wang Chen sedang kacau. Jika Wang Chen berpikir bahwa harta karun pengejaran bulan sudah menjadi peluang besar, lebih menakutkan daripada siapapun, maka pada saat ini, ketika Wang Chen menyelidiki misteri kuali besar ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa teknik mengejar bulan seperti semut di depan kuali ini, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meski aku tidak bisa memurnikan kuali ini sekarang, meski begitu, sekali aku menggunakan kuali ini pasti akan mengubah warna gunung dan sungai, serta membuat matahari dan bulan redupkan. Setelah menghela nafas, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Di masa depan, jika saya bisa menyempurnakan kuali ini sepenuhnya, saya tidak akan terkalahkan di dunia. Mata Wang Chen berkedip-kedip, dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat yang sama, dia mencibir, tetua pertama dari sekte matahari terik. Huh, meski aku tidak bisa memperbaiki kuali ini sekarang, aku masih bisa membuatmu menyesal jika kamu muncul. Jika aku bisa menggunakannya dengan teknik mengejar bulan yang matang, membunuhmu akan sangat mudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.